Klik, seekor kalajengking gurun besar seukuran kepalan tangan digali dari pasir oleh feri kren, mematuk sampai mati dengan satu mulut, dan melemparkannya ke dalam api, menciptakan bau busuk. Feri kren bersenang-senang, dan terus menggali di gurun, menggali kalajengking besar satu demi satu, mematuk mereka sampai mati dan melemparkannya ke dalam api. Kalajengking di gurun itu besar dan ganas. Mereka keluar pada malam hari untuk menyerap embun dan mangsa. Mereka sangat ganas. Orang-orang di gurun tidak bisa hidup jika digigit. Namun, kelompok murid sekte Ascension ini, dengan jubah di tubuh mereka, mengusir ratusan serangga, kalajengking, lipan, semut, nyamuk beracun dan menghindari angin, tetapi mereka tidak peduli dengan masalah kecil ini. Fang Han duduk diam, mencoba mencari tahu keajaiban seni spiritual Yuan Chen. Sejak dia berlatih seni spiritual Yuan Chen kemarin, dia merasa bahwa ini adalah cara kultivasi yang sebenarnya kunci untuk membuka pintu kekuatan supernatural. Sekarang, selama dia punya waktu, dia selalu merenungkan dalam pikirannya, merenungkan misteri, dan pada saat yang sama terbiasa dengan struktur ritme setiap bagian tubuhnya. Kultivasi ke alam batin, penjagaan spiritual, organ dalam, tulang dan sumsum, terlihat jelas di mata, seperti pola di telapak tangan. Meskipun Fang Han tidak melakukan ini sekarang, dia merasa bahwa semakin dia berlatih, semakin jelas tubuhnya, seolah-olah kristal itu sedang dibersihkan dan secara bertahap menjadi transparan. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lihat dengan jelas adalah otaknya sendiri, yang masih merupakan kegelapan yang kabur. Otak adalah pintu tertutup untuk kekuatan magis, dan dia menolak untuk membuka Fang Han atau Fang Han untuk melepaskan kekuatan magisnya. Liu Kang, penguasa Kabupaten Hong Yi, juga duduk bersila, tidak tahu apa yang dia kultivasi. Meskipun ada kekurangan air di gurun, mereka semua memiliki jimat pakaian dan jimat air sejati, yang dapat mengisi kembali air tubuh kapan saja, membersihkan kotoran di seluruh tubuh, menjaganya tetap bersih dan merasa nyaman di lingkungan yang keras. Tanpa bantuan instrumen ini, bahkan seorang master dari alam transformasi ilahi akan layu setelah tinggal di padang pasir untuk waktu yang lama. Semua murid sekte Ascension diam, melakukan hal-hal mereka sendiri, dan tidak ada percakapan, suasananya sangat sunyi, seperti keheningan yang mati sebelum badai. Angin malam bertiup dan mematikan api unggun. Oh, oh, oh. Di bukit pasir di kejauhan, ada teriakan melengking seperti serigala, seperti binatang buas yang mengaum di bulan, sedih. Apa itu? Mendengar tangisan ini, Fang Han merasakan ledakan teror yang tidak dapat dijelaskan, membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa Yuan Jian Kong, yang berada di peringkat ke-10 dalam peringkat pegunungan dan sungai, berdiri, lalu kakak senior Mo juga berdiri, dan beberapa murid batin juga berdiri. Tiga pria dan dua wanita dari dinasti Dadeh juga berdiri. Liu Kang, putri Hong Yi juga berdiri. Banyak bangau terbang ke langit, dan bahkan feri keren naik ke langit, dan suaranya diunggah di kartu Wan Bis Fang Han, ada musuh yang dikepung, sangat menakutkan, saya akan terbang ke langit terlebih dahulu yang harus dihindari. Bangau abadi adalah bangau abadi. Jika mereka ketakutan, mereka akan segera terbang ke langit. Mereka tidak akan setenang manusia, mereka juga tidak akan menemani kelompok murid ini untuk mati dalam bahaya. Ada musuh. Fang Han juga berdiri, dan melihat di kejauhan, siluet orang, dan suara kuku. Di bukit pasir di kejauhan, siluet bergegas seperti air pasang, meledak dengan aura pembunuh. Dia memusatkan perhatiannya pada matanya, dan benar saja, dia melihat orang-orang datang seperti air pasang, semuanya adalah bandit pasir yang mengenakan baju besi bersisik, mengendarai unta, memegang pedang besar, busur dan anak panah, ratusan ribu orang, dikelilingi oleh semua arah. Unta-unta itu, semuanya berambut putih dan berlari seperti terbang, adalah unta naga putih di padang pasir. Mereka sebanding dengan ribuan mil kuda. Mereka memiliki kekuatan dan kecepatan ledakan. Apakah ini bandit pasir legendaris? Fang Han pernah mendengar tentang bandit pasir. Mereka adalah bandit ganas dan brutal di gurun, memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Mereka berspesialisasi dalam merampok pelancong bisnis dan bahkan mengganggu penyeberangan perbatasan. Secara khusus, mereka suka menggiling anak-anak menjadi plasma darah dan menyeduhnya anggur darah. Sekarang tampaknya kelompok bandit pasir yang tiba-tiba muncul, aura ganas di tubuh mereka, seperti setan neraka, memang sangat ganas. Apa itu? Di antara kelompok bandit pasir ini, Fang Han juga melihat beberapa setan dengan kepala panjang melengkung dan sisik di sekujur tubuh mereka, persis seperti boneka ajaib Yuhu Amen. Ini jelas iblis ganas yang hidup di dunia jurang. Untungnya, ketika para murid sekte Ascension memasuki pintu masuk, penilaiannya adalah membunuh iblis ini. Kalau tidak, jika Anda tiba-tiba bertemu dengan setan-setan ini, selama mereka adalah orang normal, Anda akan takut secara psikologis. Wash-wash, wash-wash. Hujan panah yang deras, padat, mengalir seperti belalang. Kekuatan menusuk panah sangat kuat, dan sepertinya merobek tubuh semua orang. Kelompok bandit pasir ini benar-benar berhenti 500 langkah jauhnya, dan pertama-tama menggunakan hujan panah lebat untuk menembak jatuh langit dan menutupi langit. Untungnya, bangau terbang cepat di langit, jika tidak, dalam menghadapi penembakan semacam ini, mereka harus terluka. Bulan terang, gurun, bandit pasir, hujan panah, ini merupakan gambaran liar gurun yang berbahaya, berdarah, dan mendebarkan. Berengsek, Fang Han Qiang mengeluarkan pedang pembunuh iblis, menari menjadi bunga pedang, melindungi wajahnya dan bagian vital lainnya, dan menerbangkan panah yang ditembakkan satu per satu. Banyak anak panah mengenai rompinya, tetapi semuanya dipantulkan satu per satu dan tidak bisa menembus. Jubah Yuhu Amen ditenun dari sutra lima jenis ulat sutra, dan mereka juga diresapi dengan mana, yang tidak dapat ditembus oleh pedang dan senjata biasa. Meskipun hujan panah ini kuat, ia tidak dapat menembus jubah. Namun, kekuatan penetrasi panah yang kuat masih menyebabkan dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Jika dia belum mencapai ranah keberanian, lapisan dalam kulit telah mengembangkan selaput daging tebal yang bisa menangkal benturan. Sekarang tubuhnya pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Ayo tetap bersama. Penguasa Kabupaten Hongyi, Liu Kang menghadapi tembakan hujan panah, dan segera kembali ke belakang dengan Fanghan, cahaya pedang berkibar, dan dengan keras memblokir hujan panah, terutama ilmu pedang Tuan Kabupaten Hongyi, bahkan di udara nyamuk di tengahnya dapat mencukur sayapnya, dan ada rompi untuk melindungi sebagian besar identitas mereka, dan mereka dapat memblokir hujan panah di bagian vital. Huh! Segerombolan semut, keluarlah, Tuhan! Tiba-tiba, seberkas cahaya seperti kilat melesat ke langit dan berenang di langit, dan hujan panah di langit tersapu. Bandit pasir yang memegang parang di unta naga putih ratusan langkah jauhnya tersapu oleh cahaya kristal seperti kilat ini, dan sisik serta baju besi di tubuhnya rusak. Usus mengalir ke mana-mana. Erupsi berdarah. Puci-puci-puci. Puluhan bandit pasir telah dipotong setengah dan unta jatuh. Pedang terbang ini sangat mengesankan. Itu bahkan lebih kuat dari pedang angin roh. Yuan Jian Kong ini memang ganas. Saya bukan lawannya, tetapi jika gambar Jiao Fu Huang Kuan dapat memainkan peran, dia akan dikenakan biaya untuk mulut ini. Fei Jian, aku punya kesempatan untuk berurusan dengannya. Tapi dia adalah tokoh penting di Sekte Ascension. Selama dia tidak berurusan denganku, aku tidak perlu memprovokasi dia, tapi itu perlu untuk berjaga-jaga terhadap orang lain, dan bukan hal yang buruk untuk memiliki lebih banyak mata. Fang Han berpikir diam-diam di dalam hatinya. Hahaha, hahaha. Seperti yang diharapkan dari murid dalam Sekte Ascension, Yuan Jian Kong, salah satu dari sepuluh master teratas di peringkat pegunungan dan sungai, pedang ular perak adalah darah ular perak berusia seribu tahun, dicampur dengan sepuluh tembaga merah api. Alat spiritual kelas satu dapat mencapai ranah harta karun hanya dengan sedikit. Dengan pedang ular perak ini, Anda tidak tahu berapa banyak murid Sekte Setan debu merah saya yang terbunuh. Hari ini, saya akhirnya menunggu sampai Anda memasuki gurun laut luas. Pada saat ini, lolongan panjang naik ke langit. Ditemani oleh lolongan panjang ini, ada sinar cahaya merah muda yang aneh, dan pedang panjang itu mengeluarkan bau berminyak. Dengan kaget, itu langsung menangkap pedang ular perak Yuan Jian Kong. Kedua pedang terbang bertabrakan di langit, seperti naga merah muda dan naga perak yang saling menggigit, meledak dengan energi pedang. Kemudian, kedua pedang terbang itu mundur. Tampaknya memiliki keberatan mereka sendiri. Pada saat yang sama, ratusan bandit pasir menyebar seperti pasir hisap ke segala arah, membentuk formasi ular berkepala dua, seorang pria muda yang mengenakan pakaian merah muda dan seorang pemuda yang sangat menyihir perlahan berjalan dari pasir. Sekte Setan debu merah, Pangeran Merah Muda Ketika Yuan Jian Kong melihat pemuda merah muda itu muncul, ekspresinya membeku, kakak seniormo dan beberapa murid dalam lainnya juga menjadi serius, Fang Han jelas merasakan suasana tertekan. Menurut legenda, jika kamu membunuhnya, kamu bisa mendapatkan pil umur panjang yin dan yang. Fang Han memandang pemuda berpakaian merah muda yang menyihir itu, dan segera memikirkan apa yang dikatakan Tetua Yuhu Amen. Itu benar, itu pangeran. Mata pangeran merah muda yang menyihir itu berkedip aneh, dan dia menyapu wajah semua orang. Fang Han menemukan bahwa dia bahkan tidak melihat pria itu, matanya tertuju pada kakak seniormo dan kabupaten Hongyi. Tuan, dua putri kerajaan dade menyapu seolah-olah untuk menanggalkan pakaian mereka. Kamu Sekte Ascension, ingin membunuh pangeran ini, sebenarnya menghadiahimu dengan pil umur panjang yin dan yang. Ini adalah kepala sekolah Sekte Ascension kamu, kamu telah menghabiskan darah tubuhmu sendiri di alam rahasia umur panjang, dan menyempurnakan emas tertinggi, pil. Pangeran ini sedikit memikirkan dirinya sendiri. Bunuh dirimu dan ambil pil obat ini. Pangeran merah muda berkata perlahan. Pangeran Ping, kamu sebenarnya mengatur penyergapan secara rahasia untuk menghancurkan kami. Apakah kamu pikir kami tidak menemukan bandit pasir itu? Kami sengaja jatuh ke tanah untuk membawamu keluar dari lubang. Kakak seniormo berkata dengan lemah, tanpa diduga, kamu benar-benar menyukainya. Begitukah? Tidakkah aku tahu bahwa kalian para murid batin, bersama-sama, mengumpulkan beberapa alat spiritual, membentuk formasi pedang, dan ingin membunuhku? Jika aku tidak mengetahui beritanya, maka aku akan menjadi pangeran merah muda sia-sia. I ini adalah rencana. Sepuluh jenderal iblis teratas. Sudah waktunya bagimu untuk muncul. Pangeran merah muda melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, sepuluh bayangan hitam tinggi dan besar muncul dari bukit pasir di kejauhan. Bayangan hitam itu melompat ke udara, tingginya lebih dari sepuluh kaki, tetapi tidak jatuh, dua sayap berdaging lebar dan besar menyebar dari belakang, terus berkedip, perlahan meluncur, dan jatuh ke sisi pangeran merah muda. Jenderal Sihir, Yaksa Terbang. Ekspresi kakak senior Moe jelas berubah. Yaksa Terbang, monster ganas legendaris, penuh dengan tulang baja dan besi, dengan kekuatan tak terbatas, tampak seperti hantu, dengan sayap berdaging tumbuh di punggungnya, dan dapat meluncur di ketinggian rendah. Terutama Yaksa Terbang, yang sangat cerdas, mirip dengan manusia, dan memiliki seni bela diri tingkat lanjut. Karena dia bisa terbang, para master di bawah tingkat fisik benar-benar tak terkalahkan. Di hadapan Jenderal Iblis semacam ini, hanya penguasa alam misterius dari kekuatan gaib yang dapat menekan dan bersaing. Terutama kulit Flying Yaksa, bagian luarnya adalah tulang keras, dan pedang terbang sulit dipotong, dan vitalitas bagian dalam sangat kuat. Bahkan jika kepalanya dipenggal, tubuh bagian bawah dapat terus bertindak untuk membunuh, dan akan memakan waktu beberapa jam untuk mati. Monster semacam ini, meluncur seperti kilat, sangat cepat, dan membutuhkan banyak master untuk mengepung satu kepala, apalagi sepuluh kepala. Wajah Fang Han sangat jelek. Dia merasakan gelombang bahaya dan menyerangnya. Mengenai Demon General Flying Yaksa, ia juga pernah melihatnya di All Worlds, yang berfokus pada penggambaran kengeriannya, perlombaan di jurang bawah tanah pertama adalah Iblis, lalu Yaksa, dan kemudian Yaksa terbang. Yaksa terbang dapat memerintahkan 10.000 hingga 20.000 Iblis, dan benar-benar seorang Jenderal Iblis. Dengan kemampuannya, jika dia menggunakan pedang angin roh, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Yaksa yang terbang, tetapi kedua ujungnya pasti akan mati. Obrolan, obrolan, obrolan. Segera setelah 10 Yaksa terbang mendarat di belakang pemuda yang mempesona, pangeran merah muda, mereka semua mengeluarkan suara melengking yang tidak menyenangkan. Kemudian, salah satu Jenderal Iblis yang memegang garpu baja hitam pekat membuat suara yang fasi oke, Sekte Ascension, sangat bagus bahwa begitu banyak murid ada di sini hari ini. Kita bisa mendapatkan banyak daging dan darah, terutama para penguasa alam transformasi ilahi, yang dapat menggunakan metode pemurnian mayat ajaib untuk menjadi mayat emas yang kuat. Kami Anda juga bisa mendapatkan beberapa senjata spiritual. Setan ini akan bersinar di bawah sinar bulan, dan garpu baja berkedip dengan cahaya biru, jelas telah diracuni. Mata merah Jenderal Iblis itu menembak murid-murid Sekte Ascension. Ketika Fanghan menyentuh matanya, dia sepertinya merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam genangan darah, dan ada darah di hidung dan mulutnya. Demon Jenderal Flying Yaksa sangat cerdas, dan mahir dalam berbagai bahasa. Ini tidak sederhana, tanpa berpikir, hanya membunuh binatang pemakan manusia. Kamu Iblis Tua, dan Iblis Manusia, selalu saling membunuh. Setan Tua adalah tujuh urat Iblis, dan mereka adalah bahan terbaik untuk mengolah berbagai inkarnasi di luar tubuh. Sekarang setelah mereka bersatu, apakah ada kesepakatan? Yuan Jiankong, yang menempati peringkat ke-10 dalam daftar Sanhe, berkata dengan dingin. Tiga kaisar Iblis bawah tanah telah menandatangani perjanjian ofensif dan defensif dengan kaisar Iblis kami. Kami bertekad untuk membersihkan 10 gerbang alam abadi, mulai dari gurun laut yang luas, dan kemudian pasukan kami akan maju satu per satu, menyapu dunia dijaga oleh 10 gerbang alam abadi. Banyak dinasti menghancurkan 10 pembuluh darah keabadian Anda pada saat yang sama, dan mendirikan negara ideal kita. Negara ideal kaisar Iblis adalah negara di mana manusia, Iblis dan Iblis hidup berdampingan, hidup bersama di kota, jual beli, tanam, dan operasikan, dan jangan membeda-bedakan satu sama lain, jangan saling bertarung. Ini tidak didasarkan pada penampilan, tetapi air dan api tidak sesuai. Pada zaman kuno, orang, setan, dewa, dan Iblis hidup berdampingan, dan itu adalah zaman keemasan yang ideal. Setan saling membunuh dan memulai perang. Sekarang, semua dendam akan berakhir, dan kalian para abadi yang membagi keindahan dan keburukan, baik dan jahat, pada akhirnya akan dihancurkan. Antara surga dan bumi, tidak akan ada keindahan dan keburukan, tidak ada kebaikan dan kejahatan, manusia, zaman kemasan di mana dewa, setan, dan setan hidup berdampingan. Pangeran Merah Muda berbisik lembut, seperti seorang wanita, dengan suara manis jadi, kematianmu hanyalah permulaan. Raja Iblis bawah tanah. Fang Han mendengar kata-kata Pangeran Merah Muda, dan ingat bahwa di semua dunia ada tiga jenis Iblis. Kategori pertama adalah manusia, yaitu, manusia, mengolah cara ajaib dan mempraktikkan kekuatan gaib. Misalnya, Sekte Iblis Bawaan, Sekte Iblis Penyesalan Abadi, Sekte Iblis Debu Merah dari tujuh Vena Gerbang Iblis Del. Kategori kedua adalah Earth Demon. Ini adalah jurang bumi, di mana keganasan bertahan hidup sangat jahat, dan kehidupan dengan kebijaksanaan yang sangat kuat. Kategori ketiga adalah Setan. Setan adalah yang paling misterius dan berasal dari luar angkasa berbintang, mereka terdiri dari berbagai jenis dan pandai menaklukkan dan membunuh. Manusia mengolah jalan sihir, dan ketika mereka mencapai alam rahasia umur panjang, mereka bisa disebut Kaisar Iblis. Earth Demon, yang telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dapat disebut Demon Emperor. Iblis Surgawi, yang telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dapat disebut Dewa Iblis. Metode kultivasi Demon Dao adalah Iblis dari langit berbintang luar. Pada zaman kuno, ia datang ke dunia dan menyebarkannya, yang sama sekali berbeda dari budidaya Dao Abadi. Kebanyakan dari mereka menyerap daging dan darah dan penjarahan paksa seni bela diri juga merangsang emosi negatif mereka, seperti kemarahan, kebencian, kejahatan, kekejaman dan emosi lainnya, merangsang potensi tubuh. Ini sangat berbeda dengan makanan Sian Dao, yang hangat, jernih, dan jernih. Antara langit dan bumi, Iblis di langit berbintang luar adalah yang paling misterius. Jumlah Earth Demons adalah yang paling banyak. Namun, yang paling kuat adalah tujuh vena dari jalan Iblis manusia dan Iblis. Manusia dan Iblis adalah latihan bagi manusia untuk mengolah jalan Iblis. Seni bela diri bukanlah tubuh Iblis yang sebenarnya. Namun, dengan kebijaksanaan mereka yang luar biasa, mereka telah memahami kekuatan magis Iblis, dan mereka juga telah meningkatkannya menjadi lebih sempurna dan lebih cocok untuk budidaya manusia. Beberapa kaisar Iblis bahkan menggabungkan cara abadi dan Iblis untuk menciptakan semua jenis kekuatan magis yang tiada tarannya. Tiga Iblis surga, bumi, dan manusia juga saling menyerang, misalnya kaisar agung gerbang Iblis, beberapa dari mereka berkeliaran di kehampaan di luar dunia, menangkap Iblis, menyegelnya, dan menjadikannya alat magis. Hal-hal ini semua disebutkan dalam semua dunia. Saat ini, ranah fisik Fang Han secara bertahap mendekati tingkat kedelapan spiritualitas, dia memiliki ingatan yang dalam dan memiliki beberapa keterampilan yang tak terlupakan. Yaksa terbang, hal yang baik, Sekte Ascension kami juga tidak memiliki boneka yang begitu kuat, kami memindahkan gunung untuk membangun rumah, menggali harta karun. Ada sepuluh di sini, kami menangkap mereka satu persatu, dan menyumbangkannya ke Sekte dan memberikannya kepada mereka, para tetua untuk menghapus ingatan asli mereka, pemurnian ulang, saya khawatir Anda bisa mendapatkan hadiah sepuluh alat spiritual. Ini juga merupakan kontribusi yang besar. Kakak senior Mo tiba-tiba menunjukkan senyum di wajahnya kakak senior Yuan, kamu membunuh pangeran merah muda, semua murid dalam, buat formasi pedang. Bunuh siasa, murid luar lainnya, menerobos dan membunuh bandit pasir. Saat berbicara, kakak senior Mo tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah tali panjang, emas di seluruh, dengan beberapa lonceng ungu emas terikat padanya, terbang keluar dari tangannya seperti ular, dan mengikatnya ke sepuluh yaksa terbang. Pada saat yang sama, di belakangnya, pedang terbang biru naik ke langit dan dipenggal. Mengikuti perintahnya, empat murid dalam yang tersisa juga mengorbankan pedang terbang mereka sendiri, dan bersama dengan pedang terbang birunya, formasi bintang berujung lima terbentuk di udara. Ham 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 ham. Arai bintang berujung lima ini memiliki bentuk, lima pedang terbang, pengaruh mana timbal balik, saling melengkapi kiri dan kanan, peningkatan kekuatan yang besar, rotasi yang tidak stabil, membentuk pilar pedang setebal ember, berputar dengan keras dan mencekik, pasir kuning menyala semua sisi di gulung bangun, gelap gulitah. Yuan Jiankong mendengus dingin, rompi hijau di tubuhnya berkedip, membentuk bola cahaya, dan tubuhnya melayang di udara, dan pedang ular perak di tangannya berubah menjadi ular perak yang ganas, menuju pangeran merah muda. Pertarungan sengit dimulai, Tianji ke Yang Suo, Sepuluh Jenderal Iblis Yaksa terbang akan memulai ketika mereka tiba-tiba melihat seutas tali panjang terbang dari tangan kakak seniormu. Tali itu memancarkan bau realgar yang kuat, yang menyebar bersama angin. Merasa lembut dan mati rasa, kemudian boneka tali itu berputar, dan menari secara spiritual, melibatkan mereka semua. Ternyata tali ini adalah harta karun, menggunakan esensi 10.000 tahun realgar, dicampur dengan berbagai jenius dan harta, 9.999 ayam jantan berwarna-warni lahir pada siang hari ketika maskulinitas berada di puncaknya, darah dari kokskem, diitu dikalsinasi di tungku Yuhuamendan, disempurnakan oleh para tetua dengan kekuatan gaib yang sangat tinggi, yang berkonsentrasi pada mana dan berspesialisasi dalam menahan setan bumi. Setan tua biasa, selama mereka dibundel, tidak akan sadar. Bahkan Feitian Yaksa diikat, dan sulit untuk berjuang menyingkirkannya. Seolah mengambil ruan jinsan, kekuatannya harus dikurangi setengahnya. Memperbaiki tali ini, esensi dari 10.000 tahun realgar langka, dan bahkan lebih langka adalah 9.999 ayam jantan berwarna-warni. Atau ayam jantan berwarna-warni yang lahir pada siang hari. Pada saat itu, ketika seorang tetua Yuhuamend memurnikan harta ini, dia secara pribadi turun gunung dan pergi ke dinasti Dali, dinasti Dade, dinasti Matahari Terbit, dan banyak negara kecil, hanya untuk mengumpulkan begitu banyak ayam jantan berwarna-warni yang lahir di siang. Pikirkan tentang itu, banyak dinasti yang dikendalikan oleh gerbang kenaikan memiliki populasi 10 hingga 20 miliar, dan sangat sulit untuk mengumpulkan ayam jantan berwarna-warni yang lahir pada siang hari. Betapa sulitnya membuat harta karun ini. Ini adalah pengekangan khusus, harta iblis jurang bawah tanah. Ayam jantan awalnya sangat maskulin dan pandai bertarung. Lahir pada siang hari, itu lebih murni yang. Sedikit esensi darah di mahkota di kepala adalah yang murni dalam yang murni. Dimurnikan ke dalam tali ini, darah yang murni dari 10 ribu ayam jantan berwarna-warni dan roh jiwa yang ganas semuanya terintegrasi ke dalamnya. Bagaimana harta ini bisa ada di tanganmu? Pangeran merah muda, dengan lampu merah di tubuhnya, juga terbang ke udara, dan dia melihat 10 yaksa terbang, diikat dengan tali, semuanya berdebar kencang, tetapi kekuatan mereka sangat berkurang, dan mereka menembus hati oleh pedang terbang. Pangeran merah-merah muda, kami ingin membunuhmu, mengapa kamu tidak berhati-hati? Suster Mo mencibir, membunuh. Pada saat ini, bandit pasir di sekitarnya, yang dipisahkan oleh ombak, melihat bahwa situasinya tidak baik. Murid luar, masih tidak menolak. Kakak senior Mo meraung tajam lagi. Pada saat ini, beberapa pangeran dan putri kerajaan dari dinasti Dadeh membantai mereka dan menghentikan bandit pasir. Kami juga membunuh, ini adalah kesempatan bagus untuk melatih keterampilan kami dan bertarung. Kata penguasa Kabupaten Hongyi, Oke, Fang Han sangat bersemangat ketika dia melihat metode bertarung, tetapi dia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dia ikuti, jadi dia menebas pedang iblis, dan Tuan Hongyi, Liu Kang, bergegas ke bandit pasir. Puci, Fang Han menusuk sisik bandit pasir dengan pedang, menusuk lubang di hatinya, dan pisau bandit pasir meninggalkan bekas pisau di rompinya. Membunuh, dapatkan pisau, membunuh, Doj melompat, pembunuhan lagi. Fang Han bergegas ke bandit pasir, tubuhnya seperti kera, pagarnya seperti meteor, napasnya terengah-engah, auranya semakin kuat dan kuat, dan pengalaman tempurnya semakin kaya. Ini adalah pertarungan nyata yang sebenarnya, bukan kompetisi, yang sangat berbeda dari pertarungan pedang Putri Hongyi. Ribuan gangster pasir, dipersenjatai dengan pisau dan senjata, terbunuh segera setelah sedikit ragu, tanpa kebetulan sedikitpun. Apa pertempuran yang paling mempertajam kemauan seseorang? Tentu saja, itu bertarung di medan perang, menghadapi ribuan pasukan, tak kenal takut di hutan pedang. Para bandit pasir di padang pasir adalah pasukan buas, satu orang dan satu pedang. Menghadapi pasukan buas ini dan bertarung sendirian, ini memang saatnya untuk menguji keberanian, kebijaksanaan, kekuatan, dan keberuntungan. Ini adalah pertama kalinya Fang Han membunuh seseorang, membunuh orang yang masih hidup. Awalnya dia sedikit tidak nyaman, tetapi ketika parang bandit pasir itu menebas lehernya, hampir memotong separuh wajahnya, ketidaknyamanannya benar-benar hilang. Sekarang, sisanya adalah menggunakan pedang, membunuh poin-poin penting, menghindar, dan mengambil nyawa orang dengan ilmu pedang yang ganas. Sepotong kehidupan menghilang di bawah pedangnya, dan ketika setiap bandit pasir ditikam sampai mati oleh dirinya sendiri, semangat Fang Han menjadi lebih akut, dan dia merasakan nafas orang mati. Tampaknya dia telah menjadi dewa kematian, terus-menerus menuai hidupnya. Setidaknya ada 2.000 bandit pasir yang mengepung murid-murid sekte Ascension kali ini, mereka semua ganas dan gagah berani, pembunuh seperti rami, parang yang sangat baik, memotong emas dan batu giyok, dan beberapa dari mereka adalah master. Ketika tuduhan ini datang, momentumnya saja sudah cukup untuk menakuti orang sampai ke intinya. Apa yang paling ditakuti oleh master seni bela diri? Yang paling menakutkan adalah tentara dikepung dan dibunuh, di antara ribuan pasukan, sulit untuk melakukan seni bela diri apapun. Senjata dan pisau tidak memiliki mata. Meskipun Fang Han memiliki stamina yang panjang dan jauh lebih kejam daripada master biasa di bidang keberanian, dia juga dalam bahaya. Ketika parang ditebas, itu akan pecah. Jika bukan karena jubah di tubuhnya, yang kebal terhadap pedang dan senjata, dia akan dibacok sampai mati lebih dari 10 kali. Rao begitu, ada bekas pisau di seluruh tangan dan lehernya. Untungnya, tubuhnya telah memurnikan Jiuk Yaujindan, dan ketahanannya sangat kuat, dia dapat segera mengembun tanpa pesona hemostatik. Di sisi lain, Putri Hong Yi dan Liu Kang di sebelahnya, cahaya jimat Gyok berdarah terus berkedip, memperbaiki beberapa luka ringan di tubuh mereka. Hemostatik jadi jimat terbuat dari banyak obat spiritual. Ini mengandung mana, dan setelah dioperasikan dengan pikiran, kekuatan obat di dalam akan diubah menjadi uap, yang akan diterapkan pada kulit untuk menghasilkan otot dan menghentikan pendarahan, mengusir gas beracun, dan memulihkan kekuatan fisik. Fang Han. Hati-hati. Dentang. Tepat ketika Fang Han sedikit terganggu, dia tiba-tiba memegang parang, dan bulan yang memudar umumnya muncul di matanya, seperti hantu yang tiba-tiba merangkak keluar dari bawah, seperti cahaya bulan, turun dari langit, tak terbendung. Ham-ham. Fang Han merasakan bulu-bulu di lehernya, yang semuanya berdiri, dan menyaksikan tanpa daya, cahaya pisau menebas lehernya, tetapi jari-jarinya tidak punya waktu untuk merespons. Tepat pada saat kritis ini, Tuan Hong Yi tiba-tiba melepaskan pedangnya, mengolesi awan dengan listrik, dan mengenai cahaya pedang, yang menyelamatkan krisis Fang Han. Siapa itu? Seni bela diri tingkat tinggi. Terutama pada parang, tampaknya ada cahaya jahat yang membingungkan roh. Ini adalah fenomena yang hanya terjadi ketika kung fu telah dipraktikkan hingga ekstrim dari alam semesta, transformasi ilahi. Latihan seni bela diri kerana transformasi ilahi, dan kemudian melangkah lebih jauh dan mencapai puncaknya, seni bela diri akan membawa kekuatan spiritual, dan pukulan dapat menciptakan berbagai ilusi dan mempengaruhi semangat musuh. Ini akan melangkah ke alam misterius kekuatan supernatural. Bandit pasir menyebar seperti air pasang, meninggalkan mayat di lantai. Ledakan, 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 ledakan. Saya tidak tahu siapa yang membunyikan genderang perang, dan bandit pasir putih muncul di mata Fang Han. Bandit pasir yang menyerang dan membunuhnya hari ini semuanya mengenakan pakaian hitam dan kuning, warna pasir, hanya yang ini. Bandit kasah, berpakaian putih, tidak memiliki noda sama sekali, dan sangat bersih. Murid Ascension memang luar biasa. Kalian semua mundur, aku akan berhenti. Suara serak dan magnetik keluar dari mulut bandit pasir putih, dan Fang Han menyadari bahwa bandit pasir putih juga masih sangat muda, seorang pemuda, tetapi wajahnya ditutupi oleh kerudung, jadi dia tidak bisa tidak melihat wajah aslinya. Hal yang paling mencolok adalah bahwa parang di tangannya sepanjang dan sebesar merkuri, mencapai enam kaki penuh, dan dapat dengan mudah memotong kuda menjadi dua. Pangeran Sieyue, dia adalah pemimpin bandit pasir, putra gurun. Tangkap dia dan serahkan kepada para tetua sekte Ascension. Kita tidak hanya bisa mendapatkan kuota murid sekte dalam, tapi kita juga bisa mendapatkannya, hadiah alat spiritual. Dia adalah yang paling mungkin untuk masuk ke kekuatan gaib, penguasa alam rahasia. Di tahun-tahun awalnya, dia makan kelelawar darah bersayap enam di padang pasir, dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada master dari alam transformasi ilahi biasa. Pada saat ini, angin puyuh datang, tetapi itu adalah harta karun pangeran dari keluarga kerajaan Dade, serta dua pria dan dua wanita, semua murid dari sekte luar. Mau menangkapku? Lihat pisaunya. Pangeran Sieyue tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan bahkan mengambil 30 atau 40 langkah penuh, seperti lompatan kekuatan penuh seribu mil, dan Sieyue simitar di tangannya dipenggal lagi. Fang Han memandang Daoguang Sieyue simitar, dan merasa bahwa semua energinya tempatnya diserap oleh bilahnya, dan dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Untungnya, dia memiliki pengalaman barusan, dan segera menggunakan seni spiritual Yuan Chen, dan pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Dang-dang-dang-dang-dang. Fang Han memblokir cahaya pedang dan melawan lagi, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya. Laju pangeran bulan jahat tampaknya bergerak dalam sekejap, sangat cepat sehingga hanya bayangan yang terlihat kiri, berturut-turut, parang itu membunuh tujuh atau delapan orang. Murid luar dari sekte Ascension semuanya ditikam olehnya. Jingle, jingle, jingle. Ada bunga lain di depan mata Fang Han, parang dengan roh jahat, dan dia dipenggal lagi, dan niat membunuh menyelimutinya dengan luar biasa. Segala sesuatu di sekitarnya tidak terlihat, dan roh itu disedot oleh parang lagi. Fang Han berdiri untuk melawan, cahaya pedang terbang, dan dia melawan puluhan pisau berturut-turut. Tiba-tiba tekanan di depannya berkurang, dan dia melihat bahwa bandit pasir telah mundur dengan bersih, dan pangeran Xie Yue pindah puluhan langkah. Di luar, beberapa pasang surut, telah pergi jauh, menghilang ke padang pasir. Di tempat kejadian, hanya ratusan unta naga putih dan satu mayat yang tersisa. Ternyata pemimpin bandit pasir, pangeran Xie Yue, mengambil satu pisau pada satu waktu, menahan beberapa orang pada saat yang sama, dan membiarkan anak buahnya mundur dengan tenang. Seni bela diri itu kuat, kekuatan fisiknya kuat, dan kecepatannya luar biasa. Fang Han belum pernah melihat orang yang begitu tangguh berdasarkan seni bela diri saja. Jangan mengejar, lupakan saja, jangan mengejar bandit malang. Selain itu, kita tidak memiliki senjata spiritual, jadi kita tidak bisa mengalahkan pangeran Xie Yue. Seni bela dirinya tidak terbatas. Jika kita malah disergap dan dibunuh olehnya, ayo saksikan kakak senior Mo menaklukkan iblis itu. Pangeran Bao dari keluarga kerajaan Dadeh sedang berdiskusi, dan salah satu putri menolak rencana untuk mengejar. Ia juga sangat berhati-hati. Kakak senior Mo berhasil menaklukkan iblis kali ini, dan pujiannya tidak terbayangkan. Pangeran Bao menatap Fang Han dengan dingin, seolah dia sangat tidak puas karena Fang Han tidak mati di antara para bandit pasir. Tapi kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada metode bertarung di atas langit. Kakak senior Mo dan beberapa murid dalam sekarang mendesak lima pedang terbang dengan seluruh kekuatan mereka, dan pedang ular perak Yuan Jiang Kong untuk mengelilingi pangeran Hong Fen bersama-sama. Dan sepuluh yaksa terbang terbang ke udara dan semuanya diikat oleh Tianji Ziyang Su, mengaum dan berjuang, dan mereka tidak bisa terbang jauh. Ujung lain dari Tianji Ziyang Su ditarik oleh tangan guru Mo. Situasi saat ini adalah kakak senior Mo seperti menerbangkan layang-layang, menyiapkan sepuluh yaksa terbang, dan mereka dapat mengumpulkan yaksa ini hanya setelah memenggal kepala pangeran merah muda. Meskipun yaksa ini ditusuk oleh Fei Jian, mereka hanya melemahkan keganasan mereka dan tidak mati. Harta karun ini bukan masalah sepele. Jika kamu datang untuk mengikatku, aku tidak tahu apakah Jiao Fu Huang Kuan Erg dapat diambil. Sayang, itu benar-benar harta. Begitu aku bergerak, sepuluh terbang yaksa diikat, tanpa harta ini, sekarang aku khawatir kita orang akan menderita banyak korban. Tapi kakak senior Mo ini sebenarnya memiliki harta, yang diluar dugaan semua orang. Siapa dia? Siapa yang dia pinjam? Fang Han menyaksikan semua ini dan terus menebak. Pangeran merah muda, sekarang tergantung di udara, pedang terbang merah muda, terus menerus bolak-balik, menolak semua lampu pedang, dan pakaian di tubuhnya, semburan cahaya merah muda, terus keluar, mendukung bola cahaya, lakukan yang terbaik untuk melindungi. Cahaya pedang dari beberapa pedang terbang mengenai bola cahaya, dan bunga persik merah muda meledak. Tak satu pun dari mereka telah berkultivasi ke alam mistik dari kekuatan gaib, mereka bertarung dengan senjata sihir. Jika kakak senior mau menang kali ini, kamu tidak perlu pergi ke kerajaan Lanyu, langsung kembali ke gerbang kenaikan, dan serahkan pangeran merah muda kepada para tetua sekte. Dengan kredit ini, kamu akan mendapatkan yin pil panjang umur yang Liu Kang melihat pemandangan itu dan berbisik. Pangeran merah muda, tidak mudah untuk dibunuh. Meskipun kakak senior mau lebih unggul dalam keterampilan dan meminjam harta karun. Tapi aku tidak tahu apakah pangeran merah muda ini memiliki cara untuk melarikan diri. Bahkan jika pangeran merah muda dipenggal, pujiannya tidak akan pergi ke kita. Selain itu, kita bisa mendapatkan paling banyak satu kuota penilaian murid sekte dalam. Penguasa Kabupaten Hongi menyaksikan pertarungan dengan seluruh perhatiannya. Fang Han benar-benar ingin menerbangkan pedang terbangnya, tetapi dia tidak boleh mengungkapkannya sekarang, jika tidak, giliran dia ketika kakak senior mau menyingkirkan iblis-iblis ini. Kekuatanku masih sangat rendah, dan aku harus berlatih keras, tetapi sekali lagi, pertarungan ini, terutama melawan pangeran Xie Yue, telah memberikan banyak manfaat, dan semangatku telah ditempah. Fang Han merasa bahwa perjuangan hidup dan mati ini dan pelatihan tempur yang sebenarnya akan lebih memuaskan daripada berbulan-bulan kultifasi diri di balik pintu tertutup. Pangeran Ping sudah mulai melawan. Kemenangan dan kekalahan semuanya terjadi dalam satu gerakan. Putri Hong Yi tiba-tiba berkata, benar saja, pangeran merah muda yang terbungkus cahaya pedang tiba-tiba meraung, dan ada bola cahaya merah muda di tangannya. Enam keinginan Yin Guntur, murid-murid Yi Mo Dao berjuang untuk senjata ajaib, yang sangat intens, tetapi juga sangat mengasyikkan. Tetapi jika ada yang menang atau kalah, salah satu pihak akan langsung mati, bahayanya sangat berbahaya, dan ada garis antara hidup dan mati. Apakah itu sekte setan debu merah dari tujuh kapal sekte setan, atau sekte kenaikan dari sepuluh sekte Dao Abadi, mereka semua adalah sekte super yang melintasi dunia, dan jumlah murid kedua sekte itu tidak kecil, sebuah alat spiritual mendukung adegan itu. Kakak senior Mo mengorbankan kartu asnya Tianji ke Yang Suo, dan hendak membunuh pangeran merah muda, memberikan kontribusi yang tak terhapuskan. Tapi aku tidak menyangka pangeran merah muda itu benar-benar memiliki seorang pembunuh. Enam Keinginan Yin Guntur Enam Keinginan Yin Lei bukanlah senjata ajaib, bukan senjata spiritual, atau harta karun, tetapi barang beracun sekali pakai. Ini adalah Yin Lei yang disempurnakan oleh beberapa tetua terkenal dari sekte setan debu merah. Setiap Guntur Yin harus menggunakan jiwa kebencian ribuan orang untuk menyerap racun di tempat tergelap di tanah, memeliharanya selama beberapa dekade, dan kemudian berintegrasi ke langit Yin dan Yang Guntur, mendamaikan satu sama lain, dan memadatkannya menjadi pil. Ketika Guntur Yin menyerang, itu meledak segera, meledakkan ribuan asap merah dan ribuan hantu, membuat alat spiritual siapapun tidak berguna, mencemari mana di dalam, dan memotong roh darah di dalam, sehingga mustahil bagi orang untuk memerintah spiritual alat. Artinya, jika pedang terbang senjata roh terkena petir, itu akan langsung terbanting dan jatuh ke tanah. Tidak ada lagi perintah. Kecuali Anda kembali, menggunakan teratai salju, ginseng, del untuk direbus selama beberapa jam dengan ramuan maskulin, maka Anda dapat membasuh kotoran, Yin, dan kembali menjatuhkan darah untuk pengorbanan. Terutama orang-orang, selama mereka menyerap sedikit, mereka akan segera pingsan dan tidak sadarkan diri. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik, itu tidak berguna, karena selain gas beracun, ada ribuan keluhan jiwa yang beracun, kotor keluhan orang. Kecuali jika Anda adalah orang kuat yang telah melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, Anda dapat menghentikan gas beracun dengan mana dan mencegahnya menyebar. Guntur Yin semacam ini, karena masing-masing harus membunuh ribuan orang untuk dikorbankan, jadi itu sangat berharga. Bahkan jika tidak ada murid sejati dari sekte iblis, hanya tetua agung dengan sihir tak terbatas yang akan mengorbankan dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, juga tidak akan diberikan kepada murid-muridnya. Tak disangka, pangeran merah muda justru bisa memilikinya, dan meledak untuk menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Ledakan. Ketika enam desires Yin Thunder meledak, semua orang terkejut. Baik Liu Kang dan guru Kabupaten Hongi menunjukkan ekspresi putus asa di wajah mereka. Fang Han melihat cahaya merah menyimpang, dan dalam cahaya merah muda, ratusan wajah mengerikan muncul, seolah-olah gerbang neraka telah dibuka dan ribuan hantu dan hantu dilepaskan. Wajah-wajah mengerikan ini adalah jiwa beracun dari enam keinginan. Engah-engah. Jiwa-jiwa beracun ini menjerat beberapa pedang terbang, dan segera menembus ke dalam tubuh pedang, dan kemudian pedang terbang itu jatuh. Suara gemerincing, jatuh di pasir, bergema puluhan mil jauhnya. Di dunia biasa, pedang terbang yang tidak bisa ditukar dengan kota dengan populasi seratus ribu sekarang seperti besi tua, jatuh sedikit demi sedikit. Tidak bernilai sepeser pun. Bahkan seorang master seperti Yuan Jian Kong, yang berada di peringkat sepuluh di peringkat pegunungan dan sungai, pedang ular peraknya juga terjerat oleh banyak jiwa beracun. Itu muncul sebagai prototipe, tetapi tampaknya menjadi ular perak panjang, melengkung, tajam, dan penuh spiritualitas. Meskipun jatuh di padang pasir, itu masih terus menggeliat, tidak seperti pedang terbang lainnya, seperti benda mati. Setelah itu, ribuan jiwa beracun melayang, dan mereka pertama-tama bergegas menuju kakak senior Moe dan yang lainnya. Apa? 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 Setelah beberapa teriakan, kakak senior Moe dan beberapa murid batin lainnya semuanya diterkam oleh jiwa beracun, dan mereka segera menjerit nyaring, seolah-olah mereka tenggelam dalam mimpi buruk, meneteskan teror. Kemudian, murid-murid batin ini jatuh. Namun, Tianji Xiangsu di tangan kakak senior Moe memancarkan semburan cahaya, memurnikan jiwa-jiwa beracun itu secara langsung. Harta karuntali ini adalah senjata ajaib yang paling kuat, tetapi dapat menahan jiwa yang beracun. Bagaimanapun, ini adalah tali, bukan senjata ajaib pelindung. Itu tidak dapat menangani segala arah. Duan melayang dari belakang dan melemparkan dirinya ke tubuh. Dia menggeram pelan, tubuhnya gemetar, dan dia duduk di atas pasir. Pada saat yang sama, ada dua pangeran dan putri lain dari harta karun pangeran dari dinasti Dadeh. Dia dipukul oleh roh beracun dan jatuh pingsan. Mereka semua adalah murid sekte luar, dan mereka tidak memiliki satupun senjata spiritual, bagaimana mereka bisa melawan jiwa beracun yang meletus dari enam desires Yin Thunder. Pada saat ini, Fang Han juga merasakan wajah merah cerah, merah, membantai dia, melilip dirinya sendiri, dan ingin memasuki otaknya. Kepala, rasa sakit menyengat seperti jarum. Kepulan, kepulan, di sebelahnya, penguasa Kabupaten Hongyi, Liu Kang, telah jatuh, dan juga diserang oleh roh-roh beracun, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Pada saat ini, ketika Fang Han tiba-tiba merasa bahwa roh-roh beracun ini akan menyerang tubuhnya, peta Jiao Fu Huang Kuan diaktifkan kembali. Fang Han segera memisahkan sinar roh, dan melihat jiwa beracun yang menyerang tubuhnya, yang semuanya jatuh ke sungai mata air kuning dan dipenjara. Dan tubuhnya aman dan sehat. Namun, ketika dia melihat kakak senior Mo dan beberapa murid batin lainnya juga jatuh, hatinya tergerak dan dia jatuh, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Putri Hongyi, dia baru saja menyelamatkan saya dari pedang pangeran Xie Yue. Ketika saya kembali, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Akan sangat bagus jika aku bisa menggunakan Yellow Spring Diagram. Sayangnya, Yellow Spring Diagram ini, aku hanya bisa melindunginya secara pasif, dan aku tidak tahu cara menggunakannya sama sekali. Dengan ngomong-ngomong, aku sudah makan ramuan emas dari sembilan lubang, dan darahnya mengandung kekuatan obat Jiu Kiao Jindan, aku ingin tahu apakah itu bisa mendetoksifikasi. Biarkan kuda mati menjadi dokter kuda yang hidup. Pada saat Fang Han jatuh, dia menekan Putri Hongyi, pada saat yang sama, dia membuat luka di pergelangan tangannya dan membiarkan darah dari luka itu masuk ke mulut Putri Hongyi dan menetes ke dalamnya. Dia juga sedang terburu-buru. Jiu Kiao Jindan adalah ramuan yang disempurnakan oleh Kaisar Agung Gerbang Iblis. Belum lagi kultivasi yang asli, ia juga berharap memiliki kemampuan untuk menahan jiwa beracun dan melindungi kehidupan Tuan Kabupaten Hongyi. Karena Tuan Kabupaten Hongyi baru saja menyelamatkannya, dia memiliki dendam yang jelas dan harus membalas budinya. Saat ini, semua murid dihantam oleh roh beracun yang meledak dari enam desi resi yin tander. Hanya ada satu orang yang masih mendukung, dan itu adalah Yuan Jiankong. Dia mengenakan rompi ajaib, warna hijau, yang disebut kemeja biluo emas. Itu terjalin dengan esensi 10.000 tahun jarum pinus, dengan udara hijau dan menyegarkan, dapat terbang di langit, dan dapat menahan jiwa beracun. Banyak jiwa merah muda beracun yang berputar-putar di sekitar lampu hijaunya, tetapi mereka semua terhalang oleh lampu hijau, dan kemudian disempurnakan dan menghilang. Pedang ular pera, Yuan Jiankong mengandalkan efek pedang ini kemeja biluo emas, meraung liar, wajahnya menunjukkan keengganan, dia menggertakkan giginya dengan keras, pakaian di tubuhnya memancarkan cahaya yang lebih terang, membungkus dirinya ke atas dan ke bawah. Terutama jarum pinus hijau dari cahaya ditembakkan, menusuk jiwa-jiwa beracun itu ke dalam lubang, dia membanting ke depan, mengambil pedang ular perak, dan kemudian melarikan diri. Meskipun dia adalah master ke-10 dalam daftar pegunungan dan sungai, dan kultifasinya tidak terduga, dia sama sekali belum melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, dan pedang ular perak menyumbang sebagian besar kekuatannya. Jika dia kehilangan pedang ular perak, saya khawatir bahwa lain kali peringkat sungai gunung akan diperingkat ulang, dia tidak akan bisa mendapatkan tempat ke-10. Huh, aku masih menginginkan pedang ular perakmu. Pangeran merah muda turun dari langit, dan pedang terbang merah muda di tangannya naik, tetapi dia tidak membunuh, tetapi meluncur ke tanah, mengambil pedang ular perak, berputar dan menari, dan mendarat di tangannya. Yuan Jiankong tidak merebut pedang ular perak, dan membiarkannya jatuh ke tangan pangeran merah muda, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan cedera binatang itu, tetapi dia membuat keputusan yang menentukan, dan tubuhnya meluncur keluar, terbang, menuju tepi gurun, ternyata berlari. Pada saat ini, sekelompok bangau di langit juga melarikan diri tanpa bayangan, dan kemungkinan besar mereka terbang kembali ke Gunung Yuhua. Bangau semuanya dijinakkan dan hanya memberikan kekuatan kaki, dan tentu saja mereka tidak akan melawan iblis dengan para murid. Huh, buang, batuk, batuk pangeran merah muda itu jatuh ke tanah dan terus batuk. Kemudian Fanghan diam-diam melihat ada beberapa luka pedang di tubuhnya. Jelas barusan terluka oleh pedang. Pakaian di tubuhnya juga merupakan senjata spiritual, tetapi dia dipenggal oleh begitu banyak pedang terbang, dan terkadang mana dari pakaian itu ditebas, dan dia terluka karena memakainya. Kecantikan kecil, kamu sudah berakhir. Apakah kamu masih ingin menolak? Tapi untungnya, hari ini bukan milikmu, kamu hanya bisa memberikan sedikit efek. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melakukannya. Pangeran merah muda mendekati kakak mau selangkah demi selangkah. Sekarang semua murid sekte Ascension telah jatuh, dan Yuan Jiankong telah melarikan diri. Hanya kakak mau yang tersisa karena dia memegang Tianji ke Yang Suo, mengandalkan di mana di atas untuk melindunginya. Menjaga hati dan jiwanya, tidak diserang oleh roh beracun, tetapi tubuhnya telah dilumpuhkan. Melihat pangeran merah muda maju selangkah demi selangkah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pangeran Ping, kamu berani. Kakak senior mau tiba-tiba berteriak. Hahaha, apa yang aku tidak berani. Pangeran merah muda memandang ke langit, ayam jantan mencapai matahari, masih mengikat sepuluh yaksa terbang teratas, dan sepuluh yaksa terbang juga sangat lamban sekarang, dan secara bertahap terbang dan berjuang untuk bergerak, jatuh, dan jatuh di pasir di kejauhan. Aku akan membawamu pergi. Ketika luka di tubuhmu sembuh, kamu bisa menikmatinya. Pangeran merah muda mendekati kakak senior mau, dan tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, mata kakak senior mau tiba-tiba menjadi dingin dan dia menggunakan semua kekuatannya, engah. Sebuah manik keluar dari mulutnya dan mengenai mata pangeran merah muda. Manik-manik air dan api. Apakah kamu masih memiliki benda ini? Tapi ini hanya senjata ajaib, bahkan bukan senjata spiritual. Lampu merah muncul di tubuh pangeran merah muda lagi, menolak manik-manik itu. Meletus. Kakak senior mau menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan sepatah katapun, boom. Bola api itu meledak, merobek lampu merah di jubah putra mahkota merah muda, membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Oke, oke, ini berarti sudah berakhir, apa cara lain yang kamu miliki? Begitu dia berbalik dan bangkit dari pasir, pangeran merah muda memiliki jejak darah di sudut mulutnya, terhuyung, dan bergegas, naik lagi. Pada saat ini, kakak senior mau telah kehilangan sedikit kekuatan, matanya kabur, dan pangeran merah muda tampaknya telah menjadi banyak bayangan, jadi dia harus menutup matanya dan menunggu untuk mati. Sudah waktunya, tiba-tiba, Fang Han melompat seperti macan tutul, mengangkat tangannya, dan pedang angin spiritual terbang, memenggal leher pangeran merah muda. Pangeran merah muda terluka parah, dan jubahnya diguncang oleh air dan manik-manik api barusan, dan dia sendiri sama sekali tidak siap. Membunuhnya saat ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang belum pernah terlihat dalam 10.000 tahun. Setelah pangeran merah muda terbunuh, ada lima pedang terbang senjata roh, ditambah pedang ular perak, ditambah pedang di tangan pangeran merah muda. Rompi ajaib di tubuh, itu hanya menjadi kaya dalam satu hari. Fang Han melompat dan membunuh dengan Feijian, yang menggunakan seluruh semangatnya. Semua energinya memasuki pedang angin roh, dan dengan sapuan, udara terkoyak, seperti sambaran petir, api di langit, meteor mengejar bulan, dan meteorit jatuh ke tanah. Bahkan, dia bahkan merasa bahwa seluruh dirinya telah menjadi bagian dari pedang angin roh, memenggal kepala masa lalu dengan tubuh pedang. Ada rasa kesatuan pedang dan manusia. Hanya sekejap mata, pedang lingfeng dipaksa ke leher pangeran merah muda, dan sepertinya dia akan menepi dan memenggal kepalanya. Fang Han juga tampaknya merasa bahwa pedang angin roh akan ternoda dengan darah Master Sekte Iblis ini di saat berikutnya. Tetapi, situasi telah berubah. Di tubuh pangeran merah muda, gelombang cahaya merah meletus lagi. Cahaya pedang dari pedang angin roh menebasnya, seolah-olah itu ditebas pada spons, mengurangi kecepatan dan tenggelam ke dalam rawa, tidak dapat melepaskan diri. Seseorang benar-benar terbunuh oleh jiwa beracun dari enam keinginan Yin Lei. Kamu pasti memiliki senjata ajaib yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang murid biasa dari Sekte Ascension memiliki senjata ajaib untuk melawan jiwa beracun itu? Pangeran merah muda berbalik dengan tiba-tiba. Menatap Fang Han, cahaya ajaib yang redup menyala, dan Fang Han tiba-tiba merasa pusing dan mati rasa di mana-mana. Tampaknya jiwa akan diambil oleh mata ini. Mata Iblis penghancur jiwa. Pada saat kritis ini, gigit lidahmu. Segera mendapatkan kembali kejelasan. Ini adalah teknik murid dari Sekte Setan Debu Merah. Itu perlu dikultifasikan ke alam transformasi ilahi. Roh itu sangat kuat. Itu dapat mempengaruhi roh musuh dan menyebabkan berbagai ilusi. Meskipun tidak nyata, itu dapat menjerumuskan musuh ke dalam jurang keputusasaan. Untungnya, Fang Han telah melihat pengenalan seni sulap ini di semua dunia. Tanpa melangkah ke alam mistik kekuatan gaib, roh hanya bisa menciptakan ilusi dan tidak bisa mempengaruhi esensi. Di alam misterius kekuatan gaib, roh yang kuat dapat diubah menjadi mana, dan itu dapat sepenuhnya substantif dan mengerahkan kekuatan seribu kali lebih kuat. Tentu saja, Pangeran Merah Muda tidak masuk ke alam misterius kekuatan gaib. Jika tidak, kelompok orang ini akan musnah sejak lama. Pedang Keinginan Merah Desir Melihat bahwa mata iblis penghancur jiwa miliknya tidak berhasil, Pangeran Merah Muda tidak berhenti. Dengan lambayan tangannya, pedang panjang merah mudanya terbang keluar, memenggal kepala siang Fang Han. Tidak ada gambar Jiao Fu Huang Kuan di kepala, jika kamu memotongnya, tidak akan ada penyelamatan. Meskipun saya tahu bahwa peta Huang Kuan di tubuh saya dapat menangkap pedang terbang, tetapi terakhir kali pedang angin roh dipenggal, itu jatuh pada saya, dan bergegas langsung ke peta Huang Kuan untuk menangkap jiwa beracun tadi. Fang Han tidak dapat menjamin bahwa ketika Fei Jian memotong kepalanya, Huang Kuan itu akan membawa Fei Jian pergi. Risiko ini tidak boleh diambil. Peta Huang Kuan adalah senjata sihir pasif, tidak aktif, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Hanya senjata ajaib yang bisa dikeluarkan. Segera, dengan pikiran, pedang angin roh terbang kembali, mencegat pedang keinginan merah, dua pedang terbang setinggi senjata roh, terbang di langit, memenggal kepala, percikan-percikan, dan energi pedang secara horizontal. Jubah di tubuh Pangeran Merah Muda ini terlalu kuat. Pada saat ini, mereka bisa menahan pedang terbangku. Apakah aku harus gagal? Fang Han mati-matian melawan pedang keinginan merah dan benar-benar terserap di dalamnya, tidak dapat memisahkan jejak roh. Dia sekarang adalah roh pedang, dan ketika dia berpikir, pedang terbang akan terhubung dengan rohnya. Jika roh itu tersebar, formasi besar pedang terbang ini tidak akan dikendalikan oleh siapapun, dan jalur penerbangannya akan kacau, dan akan ditusuk oleh pedang keinginan merah, yang sangat berbahaya. Pangeran Merah Muda juga sepertinya tahu bahwa dia memiliki senjata sihir yang kuat di tubuhnya, dan lintasan utusan kekaisaran pedang terbang sangat rumit, dan dia secara khusus membunuh kepalanya. Sepertinya kamu tidak bisa menggunakan senjata ajaib misterius di tubuhmu. Seperti Tianji Ziyangsu, apakah itu harta lain? Keberuntunganku sangat bagus, dan aku memiliki dua harta berturut-turut. Langkah kaki Pangeran Merah Merah Muda terus-menerus menekan ke depan, dan pemenggalan pedang terbang bahkan lebih ganas. Langkah demi langkah, langkah kaki terdengar seperti jimat. Setelah lebih dari sepuluh langkah berturut-turut, dia terpaksa tiga kaki dari Fang Han. Fei Jian mengguncang pedang angin roh beberapa kali. Situasinya sangat berbahaya. Membunuh. Tiba-tiba, bayangan merah melompat dari tanah, pedang ajaib itu tajam, dan menusuk dengan satu pedang, menunjuk langsung ke Tenggorokan Pangeran Merah Muda. Itu adalah penguasa Kabupaten Hong Yi. Dia tidak tahu kapan dia bangun, dan pembunuhan ini tepat, menunjukkan keahliannya yang dalam sebagai pembunuh medali emas. Pedang ajaib menunjuk langsung ke Tenggorokan, dan Pangeran Merah Muda terkejut. Lampu merah di tubuhnya berfluktuasi lagi dan menyebar dalam lingkaran. Tiba-tiba, pedang ajaib Putri Hong Yi jatuh keriak lagi, dan tidak peduli bagaimana dia menusuknya, dia tidak bisa menembusnya. Kesempatan bagus. Pada saat ini, Fang Han sangat gembira. Dia tahu bahwa kesempatan itu akhirnya datang. Lintasan pemenggalan pedang keinginan merah melambat karena gangguan Pangeran Hong Fen, dan ketika pikiran Fang Han bergerak, pedang angin roh menebas dengan keras dan jatuh ke pasir. Kemudian Fang Han memusatkan seluruh energinya dan menebas dengan pedang. Itu juga menabrak lampu merah pengawal Pangeran Merah Merah Muda. Klik. Lampu merah pelindung tubuh Pangeran Merah Muda retak lagi. Kamu mencari kematian. Kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini. Pangeran Merah Muda meraung lagi, memusatkan seluruh energinya pada jubah senjata spiritual yang dia kenakan. Tiba-tiba, lampu merah jubah itu memadat lagi. Merusak. Fang Han sudah sekarat saat ini. Tiba-tiba, asap hitam keluar dari tubuhnya, membentuk wajah iblis yang menakutkan. Ketika asap hitam keluar dari wajah iblis yang menakutkan ini, sepertinya iblis itu keluar dari kandang, tapi Fang Han kemudian menyemprotkan seteguk darah ke wajah iblis asap hitam itu. Oh oh oh. Wajah iblis asap hitam ini tiba-tiba menjadi spiritual, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit lampu merah Pangeran Merah Muda dengan ganas. Kaca. Menggigit besar. Sky Wolf Kishayan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bukankah itu ada di tangan Wang Molin? Bagaimana Anda bisa memilikinya? Lampu merah benar-benar rusak. Wajah setan asap hitam ini, masuk dalam satu gigitan, menggigit kepala Pangeran Merah Muda, dan kemudian wajah Pangeran Merah Muda menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, berkedut terus-menerus, dan kemudian kehilangan nafas. Menerima. Pikiran Fang Han bergerak lagi, dan wajah iblis asap hitam terbang ke tubuhnya dan ke sungai mata air kuning tempat Jiao Fu Huang Kuantuh. Awalnya, selama itu adalah senjata ajaib, jika memasuki peta Huang Kuan, yang asli akan hanyut. Namun, setelah pengorbanan dan pemurnian darah Fang Han, tampaknya darah itu mengandung efek Jiu Kyo Jindan, yang telah hubungan dekat dengan peta Huang Kuan ketika senjata ajaibnya memasuki peta Huang Kuan, tidak ada yang terjadi. Asap tujuh roh jahat serigala surgawi ini dikumpulkan olehnya dan bangau peri ketika dia bertemu musuh terakhir kali, sekarang, pada titik kritis, ketika dia mengolahnya, dia segera menerima hasil yang tidak terduga. Membunuh pangeran merah muda, pangeran Hong Fen sudah mati. Putri Hong Yi melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa mempercayai matanya. Cepat dan bersihkan medan perang. Kita sudah maju. Fang Han segera berkata, 30. Aku tidak percaya bahwa Jiu Kyo Jindan benar-benar memiliki efek mengusir roh-roh jahat. Tuan Hong Yi memakan darahku dan membangunkanku. Itu memang pil obat yang disempurnakan oleh Kaisar Huang Kuan sisanya, untuk menyimpan atau tidak untuk menyimpan. Fang Han berpikir sambil mengambil pedang terbang yang jatuh ke tanah. Di semua dunia, beberapa fungsi Jiu Kyo Jindan juga dicatat. Dikatakan bahwa itu adalah ramuan tertinggi yang disempurnakan oleh Sekte Huang Kuan dari Sekte Setan. Setelah meminumnya, itu tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga melawan banyak orang, serangan magis dari Sekte Iblis. Sembilan lubang emas ramuan dari Sekte Huang Kuan dan pil panjang umur Yin yang dari Sekte Ascension berada berdampingan. Pertarungan yang menghancurkan dan tragis berakhir dengan wajah Iblis Fang Han berubah dari tujuh setan Serigala Surgawi menggigit Pangeran Merah Muda sampai mati. Tujuh Iblis Serigala Surgawi adalah harta karun dengan kekuatan besar. Meskipun Fang Han hanya mengambil satu tembakan, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi pakaian senjata roh pada Pangeran Merah Muda. Terutama ketika Pangeran Merah Muda dipukul dengan keras dan tidak bisa bereaksi. Pukulan Fatal Satu Gerakan Melihat tujuh pedang terbang yang tersebar di tanah, Fang Han tahu bahwa nilai tujuh pedang terbang ini dapat ditukar dengan tujuh kota. Ini bukan tak ternilai dalam arti, tetapi tak ternilai yang nyata. Melihat tujuh pedang terbang jatuh ke tanah, Putri Hong Yi juga sangat tersentuh. Pedang Keinginan Merah Pangeran Hong Fen, pedang ular perak yang ditinggalkan oleh Yuan Jiankong, pedang biru sejati dari kakak senior Mo, dan empat pedang terbang dari empat murid batin lainnya. Awalnya ada lima murid dalam, tetapi murid dalam lainnya dengan nama keluarga Zuo, pedang angin rohnya diambil oleh Fang Han, jadi dia tidak memiliki pedang terbang. Pedang yang bagus Fang Han segera mengambil pedang ular perak, karena dia melihat bahwa pedang ular perak memiliki kualitas terbaik, yang paling spiritual, dan mana yang paling kuat di dalamnya. Setelah memasuki gerbang Ascension begitu lama, mempelajari semua dunia dengan keras, ditambah dengan peningkatan kultifasinya sendiri, dan perluasan visinya, ia dapat membedakan beberapa senjata ajaib, dan Fei Jian datang. Pedang ular perak, warna perak murni, tidak memiliki cacat, dan bilahnya dipelintir seperti ular perak. Memegangnya di tangannya, itu masih menggeliat. Pedang ular perak ini adalah kebetulan Yuan Jian Kong. Ketika dia mengumpulkan tumbuhan di pegunungan, di lembah jadi yang terpencil, dia melihat Ling Hei dari Sekte Ascension bertarung dengan ular perak, dan ular perak itu digigit sampai mati. Lebih dari seratus bangau roh kelelahan pada akhirnya. Mereka ditangkap olehnya dan berkontribusi pada sekte tersebut. Para tetua sekte menggabungkan semangat perangkat keras dan mempraktikkan alat spiritual ini. Sayangnya, para tetua sekte menghela nafas dan berkata bahwa ular perak masih miskin. Dengan sedikit api, Anda dapat menelan awan dan asap, dan berjalan di angin, yaitu mencapai alam misterius dari kekuatan gaib. Jika Anda menangkapnya pada waktu itu dan memperbaikinya menjadi pedang terbang, itu bisa menjadi harta karun. Tuan daerah Hongi memandang kendo ular perak. Apa? Membunuh lebih dari seratus bangau roh. Fang Han terkejut. Ling Hei dari gerbang kenaikan bukanlah bangau biasa, tetapi spesies yang berbeda. Ukurannya sangat besar dan sangat kuat. Ketika terbang ke bawah, bahkan binatang buas seperti macan tutul, beruang raksasa, badak, dan harimau dapat ditangkap hidup-hidup. Seekor ular perak benar-benar membunuh lebih dari seratus bangau roh, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Pedang ular perak ini juga cukup bergensi di antara sekte-sekte. Bahkan jika kamu mendapatkannya, aku khawatir itu akan diambil kembali. Bukan apa-apa. Kekayaan tidak terungkap, pedang ular perak ini bukan masalah sepele. Karena sudah diperoleh, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Tidak apa-apa untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Ayo, kamu bisa memilih beberapa pedang terbang. Fang Han mengambil tujuh pedang. Semua Fei Jian mengambil dan mengumpulkannya. Kalau begitu aku ingin pedang biru asli ini dari kakak senior Mo, dan bahan dari alat spiritual ini tidak sepele. Putri Hong Yi mengambil wang-wang Fei Jian biru yang ditinggalkan oleh kakak senior Mo dan memainkannya. Sayangnya, kami tidak bisa gunakan pedang terbang ini untuk saat ini. Kita perlu menggunakan ramuan yang murni untuk merebus jiwa beracun di dalam, dan kemudian meminta penguasa alam misterius untuk melenyapkan roh darah pemilik aslinya. Hah, ngomong-ngomong, Fang Han, kamu bagaimana pedang angin roh yang kamu terima menghapus roh darah di dalamnya, mungkinkah Fang Qing Sui yang menembaknya? Hampir, Fang Han secara alami tidak dapat mengatakan bahwa dia memiliki rahasia gambar Jiao Fu Huang Kuan. Meskipun Tuan Hong Yi baru saja menyelamatkannya, dia juga menyelamatkan pemilik daerah pada gilirannya, tetapi harta Kaisar Huang Kuan terlalu menghancurkan bumi, segera setelah itu menyebar, saya takut peri dan iblis akan bergetar, dan itu akan berdarah dan berdarah. Fang Han, terima kasih banyak telah mendetoksifikasi saya sekarang. Jiwa beracun dari enam keinginan Yin Lei, jika Anda tidak mendetoksifikasi tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Putri Hong Yi berpikir sejenak, dan kemudian menyerahkan pedang biru asli kepada Fang Han, tolong minta kakak senior Fang untuk saya, dan biarkan dia melatih pedang biru sejati ini untuk saya. Untuk sementara, saya tidak dapat menemukan master alam rahasia kekuatan gaib, terutama karena hal ini tidak hanya terlihat, dan kakak senior Mo juga mendapat dukungan dari murid sejati yang kuat. Tidak masalah. Fang Han mengumpulkan pedang keinginan merah, pedang ular perak, pedang biru sejati, dan empat pedang terbang lainnya, memasukkannya ke dalam tas pedang, dan kemudian meletakkannya di tangan dan kaki. Gaun pada pangeran merah muda itu terkelupas. Pakaian di tubuh pangeran merah muda adalah pakaian brokat, warnanya merah muda, dan ada potongan rune yang dijahit dengan beberapa jarum dan benang. Pakaian ini disebut pakaian ajaib kapas darah, dan itu bukan masalah sepele, kata Tuan Kabupaten Hong Yi. Pakaian ajaib katun darah, pakaian ajaib katun darah Fang Han bergumam pangeran merah muda ini lebih berharga secara keseluruhan, jika kita memberikan tubuhnya kepada para tetua sekte, pil panjang umur A Yin Yang. Ya, pil panjang umur Yin Yang. Master Kabupaten Hong Yi mengunyah dua kali, seolah membayangkan rasa ramuan legendaris ini, tapi kami menyerahkan tubuh pangeran Hong Fen kepada para tetua sekte, saya khawatir itu tidak pantas, de pil panjang umur Yin Yang tidak diperoleh, dan penelanan pribadi pedang terbang terungkap terlebih dahulu. Itu tidak layak, mengapa kita tidak mengambil mayat pangeran merah-merah muda terlebih dahulu? Anda dan kakak senior Fang diskusikan dan biarkan aku ini hanya tepat baginya untuk maju. Ya, mayat pangeran merah muda hanya bisa ditangani dengan menyerahkannya kepada kakak senior Fang. Pil panjang umur Yin Yang, berapa banyak orang di sekte yang menonton, bagaimana kita bisa menelannya, nama Fang Kingsui berubah dari nyonya sulung hingga kakak ipar. Namun, meskipun dia menganggup di permukaan, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Fakta bahwa dia dapat mengumpulkan Feijian sepenuhnya karena peran Huang Kuantu, dan tidak ada hubungannya dengan Fang Kingsui. Jika Fang Kingsui tahu tentang ini, saya khawatir hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuhnya. Bagaimana menangani hal ini masih menjadi pertanyaan yang sangat sulit. Ngomong-ngomong, ada harta lain, apa yang harus kita lakukan. Tidak bisa memakannya. Tiba-tiba, Putri Hong Yi berkata dengan galak hari itu, ayam akan dikirim ke matahari masih harta, diikat dengan sepuluh-sepuluh yaksa terbang. Mata Fang Han juga beralih ke Tianji Ziyang Su. Sepuluh yaksa terbang, yang sudah tergeletak di pasir, masih terikat oleh harta ini. Sepuluh yaksa terbang yang sangat ganas awalnya ganas dan berapi-api, tetapi sekarang mereka diikat oleh tali, ditusuk oleh Feijian, dan jatuh ke pasir. Namun, mereka semua masih memiliki nafas yang sangat kuat, menunjukkan vitalitas yang kuat. Harta karun ini, kita mungkin tidak bisa menelannya. Fang Han segera berkata, harta karun, bahkan untuk sekte Ascension sek dari sepuluh sekte Imortal Dao, adalah hal yang langka. Jika harta karun hilang, para tetua sekte pasti akan memeriksanya sampai akhir. Dengan kemampuan gerbang Ascension, tidak ada yang tidak dapat diperiksa di dunia ini. Tianji Ziyang Su disempurnakan oleh tetua agung Ziyang Zen Ren dari sekte, dan kemudian diberikan kepada murid pertama puncak Tiandu, Hua Tiandu. Hua Tiandu ini adalah yang paling menjanjikan. Murid sejati yang memasuki alam rahasia umur panjang dikenal sebagai murid sejati pertama dari sekte Ascension. Yang pertama dari banyak murid sejati, kakak senior mau pasti meminjam harta darinya. Puncak Tiandu, di antara banyak puncak sekte kenaikan, memiliki status yang sangat tinggi. Dan kakak senior Fang The Purple Electric Peak, peringkat terakhir. Tapi, Putri Hongi mengangguk dan sepertinya setuju dengan kata-kata Fang Han, tetapi di akhir kata-katanya, tepiannya tiba-tiba berubah. Tapi apa? Fang Han mendengar nadanya. Tapi kakak senior Fang bukanlah masalah sepele. Dia dan Mo Suai, Putra Kaisar Iblis Dao, bertukar teknik kultivasi satu sama lain. Dewa dan Iblis adalah satu, kekuatan gaib bisa menempuh ribuan mil dalam sehari. Kemajuannya sangat cepat dan masa depan tidak terbatas. Berikan padanya, dan dia pasti akan mendapatkan kesepakatan. Putri Hongi melihat ke langit, dan sepertinya mencoba yang terbaik untuk memikirkan hubungan yang kuat antara beberapa orang dan sesuatu. Hubungan antara gerbang Ascension rumit, dan itu jauh lebih kuat daripada pengadilan Kekaisaran. Bagaimanapun, gerbang Immortal Dao menguasai kekuatan tertinggi. Selanjutnya, kita tidak menagih harta ini sekarang, dan kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Haruskah kita tinggalkan saja di sini? Atau mendetoksifikasi kakak senior Mo? Detoksifikasi kakak senior Mo, dan dia bertanya kepada kami bagaimana cara mendetoksifikasinya. Tanya Fei-Fei, kemana perginya pedang itu? Bagaimana pangeran merah muda itu mati? Lalu apa yang harus aku lakukan? Setelah serangkaian pertanyaan, Fang Han benar-benar merasa bahwa semuanya merepotkan lagi. Akankah Liu Kang menyelamatkannya? Setelah menyelamatkannya, itu juga sangat sulit. Fang Han mengerutkan kening dan meminta Putri Hong Yi untuk memperhatikan. Lupakan saja, Liu Kang juga punya rencana. Dia menarikmu untuk memberinya lebih banyak pengaruh, jadi kamu tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Bukan seperti kita, yang telah menyelamatkan nyawa satu sama lain. Beritahu dia bahwa kita telah mengumpulkan begitu banyak uang, banyak pedang terbang, dan kita masih harus menyerang langit. Chi Ziyang Su harus disebarkan. Lebih penting lagi, Yuan Jian Kong telah melarikan diri, dan dia pasti akan mengirimkan panggilan bantuan dan menyebarkannya kepada murid-murid sejati. Putri Hong Yi memandang Liu Kang, yang merangkak di tanah, ragu-ragu sejenak, dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak baik, bagaimanapun, kami bertiga adalah aliansi ofensif dan defensif untuk saat ini. Simpan jika Anda bisa. Fang Han berpikir sejenak, berjalan ke Liu Kang, meneteskan setetes darahnya sendiri ke dalam mulutnya, dan kemudian menggunakan air asli yang didesak Fu, dan mengirimkannya ke perutnya. Setelah beberapa saat, perut Liu Kang bergemuruh, dan semburan gas beracun keluar dari tubuhnya, yang tertiup angin dan memanjat. Fang Han, Hong Yi, kamu telah terkena Six Desires Yin Lei, tetapi apakah kamu masih bisa bangun? Fang Han, darahmu benar-benar dapat menyelamatkan racun Six Desires Yin Lei, ramuan apa yang telah kamu minum? Apakah itu pil panjang umur Yin Yang? Ketika Liu Kang bangun, dia sudah melihat semua ini. Ketika dia melihat kakak senior Mo dan yang lainnya, mereka dalam bahaya serius, dan dia segera tahu apa yang sedang terjadi. Terutama ketika dia melihat mayat pangeran merah muda, dia bahkan lebih terkejut, tetapi ekspresi terkejut menghilang dalam sekejap dan terkubur dalam-dalam di hatinya. Abaikan ini untuk saat ini, beginilah keadaannya sekarang, pangeran Hong Fen dan kakak senior Mo sama-sama terluka. Saya mengandalkan senjata ajaib untuk membunuh pangeran Hong Fen, dan saya mengambil dua harta darinya, serta milik kakak senior Yuan Jian Kong. Pedang ular pera, pedang biru sejati kakak senior, dan beberapa pedang terbang lainnya, semuanya jatuh ke tanganku, karena pedang terbang ini kehilangan efek spiritualnya. Fang Han menjelaskan apa yang terjadi barusan, dan berbalik ketika Liu Kang menanyakan obat mujarab apa yang telah dia ambil. Liu Kang juga orang yang licik dan tidak bisa mengungkapkan dasarnya. Begitukah? Tujuh pedang terbang itu luar biasa. Terutama pakaian sihir katun darah, yang bahkan lebih langka kata Liu Kang kaget. Fang Han, bisakah kamu memberiku pedang ular perak dan pakaian ajaib katun darah? Kamu memiliki pedang angin roh di tubuhmu, dan harta yang diberikan kakak senior Fang yang dapat mengumpulkan pedang terbang. Tidak ada kekurangannya. Fei Jian. Senjata ajaib Fei Jian tidak bisa terlalu banyak, terlalu banyak gangguan sulit digunakan dan sulit dikendalikan. Setelah memikirkannya, Liu Kang tiba-tiba berkata, Um, murid sejati, yang semuanya akan dibagi sekaligus. Fang Han benar-benar dapat mengambil banyak ini tujuh pedang terbang, jubah aku khawatir akan terlambat jika aku tidak mengusulkan untuk berbagi keuntungan saat ini. Sekarang, ini waktu adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi tolong jangan sopan. Untungnya, Fang Han memiliki pegangan sekarang, dan saya mengusulkan untuk berbagi keuntungan, hanya untuk berjuang demi kepentingan terbaik. Jika tidak, bahkan jika saya memasuki pintu dalam, tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan hadiah dan penghargaan dari sekte. Seorang Fei Jian turun, sekarang saya memiliki pakaian harta karun Fei Jian, saya akan menonjol di antara murid-murid dalam di masa depan sepertinya bahwa saya masih dapat melihat orang secara akurat, dan saya menarik Fang Han pada waktu itu. Saat dia berbicara, Liu Kang berpikir dalam hatinya. Tujuh pedang terbang, dan jubah bukanlah masalah sepele. Liu Kang tahu bahwa agak mendadak untuk membicarakannya sekarang, tetapi dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini, ini adalah kesempatan yang langkah. Anda harus melakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Kesempatan ini mungkin tidak akan pernah ditemui seumur hidup. Jika Anda tidak memperjuangkannya, berbicaralah dengan sopan, kesempatan telah berlalu, dan akan terlambat untuk menyesalinya. Meskipun dia adalah menantu dari Marquis of Zenyuan, bagaimanapun, dia hanya penguasa di dunia, tidak mungkin untuk mendapatkan alat spiritual, apalagi alat spiritual seperti pedang ular perak dan darah. Pakaian katun ajaib, kakak Liu, sepertinya kamu tidak banyak membantu. Fang Han terdiam beberapa saat dan tiba-tiba berkata, selama ini, Liu Kang hanya mencoba untuk memenangkan dirinya sendiri, dan benar-benar tidak melakukan apapun untuk membantunya, tidak seperti Putri Hong Yi yang menemaninya berlatih ilmu pedang dan menyelamatkan hidupnya di bawah pedang Xie Yue. Saya tidak mengatakannya, itu bantuan terbesar. Liu Kang tersenyum kecil, puci, tepat saat dia berbicara, pedang ajaib tiba-tiba bergegas ke arahnya dan menebas langsung ke bagian atas lehernya, Liu Kang membanting dan jatuh ke tanah seperti ayam, berkedut tanpa henti. Anda, tenggorokan meludahkan beberapa kata sebentar-sebentar, dan Liu Kang tiba-tiba meninggal karena sesak napas. Hei, Fang Han, ada apa? Aku berkata, kamu tidak boleh menyelamatkannya. Sekarang dia malah mengancam kita. Putri Hong Yi menghela nafas dan mengambil kembali pedang ajaibnya. Dia sendiri adalah pembunuh medali emas pukulan ini, diam-diam, merenggut nyawa orang, dan memanen jiwa orang mati. Bagaimana? Pedang ajaib Tuan Kabupaten Hong Yi tiba-tiba menyerang tanpa suara, mata Fang Han terkejut, dia mengangkat kepalanya, dan memandang Tuan Kabupaten Hong Yi sebentar sebelum berkata Liu Kang, adalah putra Markis Zenyuan. Markis Zenyuan ada di dinasti Dali Saya. Orang yang memegang kekuatan militer, menantunya terbunuh, saya khawatir akan ada masalah tanpa akhir. Saya pikir Anda akan terkejut, tetapi Anda jauh lebih tenang daripada yang saya kira. Penguasa Kabupaten Hong Yi membersihkan jimat pakaian dari darah di pedang. Matanya tampak seperti dua permata kristal di Fang Han, dan kemudian dia tersenyum, tetapi dia tidak melihat Liu Kang, yang sekarat di tanah, seolah-olah dia telah membunuh satu orang yang tidak penting. Dia awalnya berpikir bahwa Fang Han akan terkejut ketika dia membunuh Liu Kang secara tiba-tiba. Kalimat pertama adalah mengkritik, tetapi dia tidak menyangka bahwa kalimat pertama Fang Han benar-benar mempertimbangkan konsekuensi dari masalah ini. Jelas, dia sedang memikirkan bagaimana cara melakukannya, menghadapi akibatnya. Melihat ini, dia tidak bisa tidak mengagumi ketegasan dan kerapian Fang Han, bukan orang yang ragu-ragu. Karena masalah sudah terjadi, menyesali tidak ada yang sia-sia, dan yang lainnya hanya buang-buang waktu. Sekarang pikirkan bagaimana menjadi ahli dalam hal itu. Fang Han berdiri saya tidak pernah melakukan hal-hal yang saya sesali nanti, dan Liu Kang sebenarnya berani melakukannya. Ancamannya benar-benar rakus. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bahagia, karena pedang ular perak dan mantel ajaib katun darah dapat ditukar dengan 10 gelar Zenyuan Markis. Jika kesempatan ini hilang, itu akan hilang seumur hidup. Hanya saja dia terlalu tidak sabar, sebenarnya, dia harus menunggu kita. Kembali ke Ascension Gate dan ancam dia lagi. Sekarang dia sudah mati, aku tidak membunuhnya, tetapi Pangeran Merah Muda secara tidak sengaja membunuhnya. Tuan Kabupaten Hong Yi berkata dengan mengambang, dan memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Saya akan pergi setelah mengumpulkan Tianji Ziyang Su. Fang Han berjalan ke depan dengan sangat rapi dan datang ke kakak senior Mo. Kakak senior Mo, murid sekte dalam yang luar biasa ini, sekarang diracuni oleh roh beracun enam keinginan Yin Lei. Bahkan jika tubuh fisiknya kuat dan telah mencapai ranah transformasi ilahi, dia masih tidak sadarkan diri dan wajahnya berwarna ungu dan hitam. Awalnya, tubuh fisik telah mencapai tingkat ke-10 transformasi ilahi. Itu sangat kuat. Bahkan jika dia mengambil satu pon arsenik, itu hanya akan menjadi penyakit serius, dan dia tidak akan mati. Tapi seberapa kuat jiwa beracun dari enam keinginan Yin Lei? 10 ribu kali lebih ganas daripada arsenik. Kakak senior Mo, apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada keberuntunganmu? Aku tidak bisa membiarkan harta seperti Tianji Ziyang Su tinggal di gurun ini. Fang Han mengambil Mo sebelum dia berbicara. Tali di tangan saudari itu. Namun, tali itu terlibat dalam 10 yaksa terbang, yang terikat erat dan tidak bergerak sama sekali. Ups, saya lupa. Setelah tali ini diikat ke monster, kecuali tuannya sendiri yang menjalankan pikirannya, itu tidak bisa dilonggarkan. Seru Putri Hong Yi, bagaimana kamu bisa membawa 10 yaksa terbang? Fang Han mengerutkan kening dengan erat. Untuk mengambil tali ini sekarang, kita harus membawa 10 yaksa terbang bersamanya. Aku tidak tahu gambar Jiao Fu Huang Kuan, bisakah kamu memegang harta ini? Fang Han memikirkannya dan memutuskan untuk mencobanya. Sambil berbicara, dia meletakkan ujung tali ke dalam pelukannya dan menyentuh Huang Kuan di dalamnya, celana dalamnya, gambar. Pada saat yang sama, pikirannya menyatu dengan sungai mata air kuning di peta mata air kuning. Pu Chi, pada saat ini, sepertinya merasakan nafas gambar Jiao Fu Huang Kuan, dan Tian Ji Ke Yang Suo tiba-tiba meledak menjadi serangkaian hantu, ternyata itu adalah burung emas berwarna-warni, semuanya dengan kepala dipegang tinggi, melihat ke langit. Segera, dunia terkejut, seolah-olah mengubah malam menjadi Fajar Li Ming. Ups, Ups, pada saat ini, bayangan naga banjir tiba-tiba keluar dari tubuh Fang Han, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyemburkan cahaya kuning, menyapu langit, langit dan bumi berwarna kuning dan tak berawan, dan lima jari bisa tidak terlihat. Apa? Master Kabupaten Hong Yi merasakan bahaya yang kuat, dan buru-buru merangkak turun. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Fang Han yang bisa melihat dengan jelas bahwa naga banjir terbang keluar, memuntahkan awan kuning, dan bertarung dengan burung emas. Ribuan burung pegar emas bertarung melawan naga ini, awan kuning bergulung, burung pegar emas berkokok, dan 10.000 ayam jantan membentuk pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iblis menelan matahari dan bulan. Tepat setelah saat berikutnya, hantu naga banjir tiba-tiba mengaum, mulut berdarah terbuka lagi, dan hantu burung emas benar-benar tersedot olehnya. Kemudian awan kuning di langit tersapu, dan naga banjir sekali lagi masuk ke gambar huangkuan di dada Fang Han, tanpa jejak. Dan Tianji Ziyang Su di tangan kakak senior Mo telah menghilang. Apa yang terjadi? Putri Hong Yi merasa bahwa bahaya itu menghilang, dan berbalik dengan cepat, menatap Fang Han di mana kabel ayam Ziyang hari itu. Apakah Anda benar-benar menerimanya? Dan 10 langit terbang yaksa. Itu hilang juga. Jadi apa yang terjadi? Fang Han tidak begitu mengerti di dalam hatinya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa ketika dia mengumpulkan Tianji Tuyang Rope barusan, naga yang melompat di gambar huangkuan tiba-tiba terbang keluar dan bertarung dengan jiwa pegar emas yang ditali, dan akhirnya memenangkan kemenangan besar, menelan semua burung pegar emas turun. Bahkan 10 yaksa terbang menghilang. Apakah bayangan naga banjir mengumpulkan harta itu? Aku harus melihatnya. Fang Han dengan cepat membenamkan indera spiritualnya ke dalam gambar huangkuan, dan segera menemukan bahwa 10 yaksa terbang tergeletak di sungai huangkuan, mengambang ke atas dan ke bawah, seperti mayat mengambang, dan mereka semua dibawa masuk. Hanya Tianji ke Yang Suo, tetapi tidak ada bayangan, tidak ada jejak harta ini yang dapat ditemukan di sungai huangkuan. Aneh, bahkan 10 yaksa terbang telah dibebankan, mengapa saya tidak dapat menemukan kabel yang tertinggi? Mungkinkah naga itu menelan tali? Anda harus tahu bahwa kabel yang tertinggi ini adalah yang paling murni antara surga dan bumi. Harta karun dengan 10 ribu jiwa burung emas berwarna-warni di atasnya bukanlah masalah sepele. Fang Han menempatkan indera spiritualnya di peta huangkuan, tubuh naga. Gambar Jiaufu huangkuan adalah harta dunia. Ada dua hal di atasnya, satu adalah naga, dan yang lainnya adalah sungai huangkuan yang panjang. Saya tidak tahu dari mana sumbernya, dan saya tidak tahu kemana ia akan mengalir. Secara umum, Fang Han tahu bahwa peta harta karun menerima senjata ajaib, dan semuanya disimpan di sungai mata air kuning. Sungai mata air kuning, meskipun ada dalam gambar, tampaknya menyebut dirinya kehampaan. Tidak sepele. Fang Han baru-baru ini membaca semua dunia, tetapi dia tahu bahwa senjata ajaib dari gua buatan sendiri sudah menjadi keberadaan tingkat senjata dao. Ada roh dalam senjata ajaib, dan spiritualitas itu dapat dikembangkan sendiri, yang tidak kurang dari tingkat tinggi dari alam rahasia umur panjang. Seperti senjata tau di gerbang kenaikan, panci abadi limaki adalah senjata ajaib. Menurut rumor, roh senjata ajaib ini bahkan disebut pria sejati limaki oleh para tetua sekte. Menyebut senjata ajaib sebagai orang sungguhan menunjukkan statusnya yang tinggi, yang bukan masalah sepele. Faktanya, hanya ada beberapa senjata ajaib di tingkat tau, bahkan jika itu adalah sekte super seperti 10 sekte utama immortal dao. Dengan kata lain, gambar Jiao Fu Huang Kuan ini setidaknya merupakan senjata ajaib di tingkat tau. Sungai Huang Kuan adalah kehampaan di langit, dan naga banjir itu adalah roh artefak, roh artefak yang telah mencapai tau. Fang Han terus menebak-nebak di dalam hatinya. Tapi naga banjir itu, tidak pernah mengatakan apapun atau mengungkapkan spiritualitas apapun, itu hanya sebuah gambaran, benda mati. Tapi hari ini, dia bangun dan memakan harta karun. Harta karun yang berharga. Fang Han tiba-tiba merasa bahwa naga itu tampak hidup. Mungkinkah tebakanku benar? Jiao Long ini adalah artefak Huang Kuantu. Benda spiritual yang telah mencapai tau. Kalau tidak, kemana perginya Tianji Ziyang Su? Ada pikiran di hati Fang Han. Tebakanmu tidak salah, layak menjadi keturunan Huang Kuan Agung, kamu juga mengambil Jiu Kiao Jindan, dan Jiu Kiao Jindan mencampur darahmu pada gambar ini, dan kamu membuka peta harta karun ini. Hari ini, kamu benar-benar memberiku kesempatan untuk memakan harta karun. Harta yang murni, biarkan aku memulihkan satu perseribu vitalitasku. Akhirnya membuatku sadar. Tiba-tiba, dalam pengertian Fang Han, naga di lukisan itu membuka matanya, dan suara yang sangat besar mencapai kedalaman hati Fang Han. Fang Han, ada apa denganmu? Kenapa kamu berdiri diam? Apakah ada yang tidak beres? Putri Hong Yi tiba-tiba berkata, dia hanya melihat Fang Han berdiri kosong. Tapi dia tidak tahu, Fang Han mendengar kata-kata naga di gambar Huang Kuan di tubuhnya. Roh artefak abadi, bangun. Apakah kamu roh artefak Jiaofu Huang Kuantu? Fang Han mendengarkan suara yang disampaikan di peta Huang Kuan, dan berkomunikasi dengan naga dengan rohnya. Segera, saya merasakan cara yang mengesankan dari naga di gambar Huang Kuan, agung seperti sungai besar. Ini hampir sebanding dengan sungai Long Yuan yang bergulir. Sungai Long Yuan sangat luas, melintasi batas timur dan barat seluruh dinasti Dali, dan itu adalah tempat di mana pembuluh darah naga memadat. Dan sekarang naga di gambar Huang Kuan, memberi Fang Han nafas, setara dengan nadi naga dari sebuah dinasti, berjalan melalui kuno dan modern, menguasai sejarah dan mengubah nasib. Napas seperti ini terlalu kuat. Fang Han merasakan sesak nafas sehingga dia tidak bisa bernapas. Asal saya awalnya adalah vena naga dinasti, tentu saja itu kuat. Namun, saya terluka parah dan vitalitas saya sangat rusak, dan hanya ada sisa jiwa yang tersisa, tetapi selama Anda bisa mendapatkan harta yang murni seperti 3.636 hari ini, biarkan saya menyerap esensi jiwa yang, dan saya akan dapat pulih secara bertahap, maka Anda tidak perlu menghindar dan bersembunyi. Anda dapat langsung mewarisi silsilah Dao Kaisar Huang Kuan dan menjadi generasi kaisar iblis di seluruh dunia dan mendominasi alam semesta. Suara Jiao Long terus disampaikan, kamu sangat kuat, apa yang bisa menyakitimu? Fang Han tahu bahwa gambar Jiao Fu Huang Kuan ini adalah jimat kaisar iblis Huang Kuan. Siapapun yang mendapatkannya akan memiliki harapan untuk menjadi generasi kaisar iblis dan menyatukan Huang Kuan Men. Sekarang Jiao Long dalam gambar Huang Kuan telah dibangunkan oleh dirinya sendiri. Ini abadi di langit, abadi dengan mana yang tak terbatas. Jiao Long meneriakan waktu yang lama mereka mencari gerbang legendaris kehidupan abadi. Hahaha, pintu itu, buka pintu itu, mungkin tidak bisa dihancurkan, abadi dan abadi, matahari dan bulan menghilang tapi aku abadi, langit dan bumi busuk dan aku abadi. Hahaha, tapi hal-hal ini bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Gerbang keabadian, apa itu? Matahari dan bulan padam dan aku abadi, langit dan bumi abadi dan aku abadi tidak ada yang seperti itu, naga ini gila, kan? Apa jenis stimulasi yang didapat? Fang Han bergumam di dalam hatinya. Fang Han, apakah kamu dipanggil Fang Han? Aku merasa kamu tampaknya tidak memiliki banyak kegembiraan di hatimu. Kamu tidak ingin menjadi generasi kaisar iblis. Setelah Jiao Long meneriakan untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba mengeluarkan pertanyaan aneh. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi kaisar iblis? Cara kultifasinya, tidak mungkin untuk mencapainya dengan satu senjata ajaib. Apakah ada senjata ajaib di gerbang ascension tempat saya sekarang? Tapi berapa banyak karakter seperti kaisar iblis telah keluar? Senjata ajaib adalah yang paling banyak. Itu hanya asisten, untuk membiarkan Anda mengambil jalan pintas dan benar-benar berkultifasi, masih terserah Anda untuk mengambil langkah demi langkah dan jejak kaki yang kokoh. Fang Han berkata dengan tegas, sebuah pemikiran yang kuat disampaikan kepada Jiao Long. Adapun apa yang dikatakan Jiao Long, biarkan dia mewarisi garis keturunan Tao dari kaisar iblis Huang Kuan dan menjadi generasi kaisar iblis, Fang Han tidak memiliki banyak kegembiraan di dalam hatinya. Bagaimanapun, seseorang hanya dapat berkultifasi ke alam legendaris dengan semangat yang gigih, ketekunan yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa, dan keberuntungan yang besar, dan sangat mustahil untuk mencapainya dalam semalam. Kalau tidak, dunia ini penuh dengan Tuhan. Sebagai sekte besar, kepala sekolah sekte adalah yang tertinggi, dan basis kultifasinya sangat dalam, dan reputasinya tidak berada di bawah kaisar iblis dari sekte iblis. Terlebih lagi, bahkan jika dia telah menciptakan master alam misterius dari kekuatan supernatural, dia tidak akan dapat mencapai pencapaian besar tanpa keinginan untuk berlatih langkah demi langkah. Misalnya, sekarang kepala sekolah sekte Ascension memberi orang biasa pil panjang umur yinyang, dan kemudian menghabiskan banyak energi untuk membiarkannya masuk ke alam rahasia kekuatan gaib, maka pencapaian orang itu akan berhenti di sini, dan itu tidak mungkin untuk membuat kemajuan, karena itu adalah kastil di udara. Itulah sebabnya kepala sekolah sekte Ascension meminta murid-muridnya untuk membunuh pangeran merah dan merah muda, sehingga para murid elit dapat mencapai transcendensi spiritual dalam hidup dan mati, dan kemudian menganugerahi pil panjang umur yinyang. Bisakah Anda menjadi kaisar iblis jika Anda mendapatkan sepotong gambar Jiao Fu Huang Kuan? Kaisar iblis itu terlalu tidak berharga. Tanpa diduga, Anda telah melihat melalui jalan kultivasi, dan Anda tahu bahwa jalan kultivasi itu panjang dan tidak pernah berakhir, sangat bagus, sangat bagus. Mentalitas Anda sangat bagus, ini adalah mentalitas pewaris kaisar iblis. Jalan panjang itu panjang, selama Anda terus berjalan, akan selalu ada hari kesuksesan. Dengan cara ini, selama Anda menemukan saya harta yang murni seperti hari ini, lahap untuk saya, dan pulihkan kekuatan saya, aku akan mengajarimu metode kultivasi Huang Kuan Zong, secara bertahap membantumu menjadi kaisar iblis. Jalan Jiao Long Benar saja, tidak ada yang gratis di dunia ini, senjata ajaib seperti Tianji Ziyang Su, di mana saya dapat menemukan yang kedua untuk Anda makan. Fang Han berkata perlahan, dan Anda melahap harta ini hari ini, bahwa aku, aku-aku dalam bahaya besar. Para tetua Sekte Ascension pasti akan menyelidikinya, dan begitu mereka dilacak kepadaku, aku akan segera mati. Kamu juga akan diambil untuk dikorbankan. Mari selesaikan masalah ini dulu. Ini benar-benar merepotkan. Jiao Long terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kekuatanku belum pulih, aku hanya bisa mengumpulkan senjata ajaib dari senjata roh tingkat pertama. Jika itu adalah harta karun, itu harus melalui pertarungan. Pakar semacam ini dengan kekuatan gaib yang sangat kuat, saya khawatir masih tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa menyembunyikannya dari Anda. Anda telah menggabungkan sembilan pil emas lubang, dan Anda memiliki napas Huang Kuan dalam darah Anda, yang cocok untuk saya sembunyikan dan temukan harta yang murni untuk saya. Masalahnya, saya akan membicarakannya nanti, Sungai Mata Air Kuning itu, yang kosongnya sendiri, adalah gua kecil, dan saya peri pembuluh darah naga dari Sungai Mata Air Kuning. Pada saat itu, Kaisar Huang Kuan menyegel Sungai Suci Sungai Huang Kuan di dalam jurang dengan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi. Sekarang Anda dapat menggunakan kekuatan Sungai Huang Kuan untuk menyimpan barang-barang. Dengan cara ini tidak ada orang lain yang bisa menemukanmu. Saya melihat, Fang Han mengangguk, dia sekarang akhirnya tahu manfaat apa yang dia peroleh. Yang pertama adalah membantu Jiaolong menemukan harta yang murni, biarkan dia melahapnya, dan memulihkan kekuatannya. Dan Jiaolong akan mengajari dirinya sendiri kekuatan sihir tertinggi Huang Kuan Men. Yang kedua adalah untuk mendapatkan gua kecil Sungai Huang Kuan, yang dapat menyimpan barang-barang. Ini adalah kesepakatan. Juga, ketika saya mengumpulkan tali yang murni barusan, saya mengumpulkan 10 jenderal iblis yaksa terbang teratas, semuanya di Sungai Mata Air Kuning. Saya akan menggunakan kekuatan Sungai Mata Air Kuning untuk menghangatkan mereka dan membuatnya perlahan-lahan, ke Shuro. Sungai Mata Air Kuning, adalah mata air suci bawah tanah. Air sungai memiliki kekuatan luar biasa. Ini adalah yang paling cocok untuk menempa seni sihir. Setelah Anda melatih tubuh fisik Anda, Anda dapat memasuki Sungai Huang Kuan untuk berenang. Dengan ini 10 asura, bahkan jika saya bertemu dengan para tetua dari gerbang Ascension, saya bisa bertarung. Setelah bertarung, nah, sekarang saya harus memperbaiki kekuatan yang murni dan mengkonsolidasikan tubuh spiritual saya. Jika terjadi bahaya, saya akan muncul untuk tolong kamu tidak baik, seseorang akan datang, cepatlah orang-orang yang datang ke sini sangat kuat. Kamu harus pergi dengan cepat. Saat dia berbicara, suara naga banjir berangsur-angsur memudar, seolah-olah dia tertidur lelap. Fang Han, Fang Han. Mendengar panggilan dari penguasa Kabupaten Hongi, Fang Han tiba-tiba sadar kembali. Seseorang akan datang, ayo segera pergi dari sini dan ambil mayat pangeran merah muda. Fang Han tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun, tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengenakan gaun merah muda, mantel ajaib katun darah yang baru saja dia kumpulkan. Setelah itu, dia berjalan ke pangeran merah muda, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba pusaran air kuning muncul di tangannya, dan pangeran merah muda itu dibawa masuk dan menghilang. Dalam pengamatan niat ilahi, tubuh pangeran merah muda telah jatuh ke sungai mata air kuning di Huangkuan tuh. Setelah Jaolong bangun, Fang Han menggunakan peta Huangkuan agar lebih praktis, sekarang dia dapat menggunakan pikirannya sendiri untuk mengeluarkan sedikit air di sungai Huangkuan dan mengambil kembali barang-barang yang dikemas. Segera, Fang Han menarik putri Hong Yi dan berteriak, bangun. Cahaya merah muda membawa mereka berdua, meluncur rendah di gurun, menghilang, memasuki kedalaman gurun, dan meninggalkan tempat ini benar dan salah. Dia mengenakan pakaian ajaib katun darah, dan dia bisa mengandalkan kekuatan pakaian ajaib untuk terbang. Tidak lama setelah keduanya pergi, kedua sosok itu tiba-tiba turun dari langit. Salah satunya, mengenakan kemeja biluo emas, adalah Yuan Jiankong, yang menempati peringkat ke-10 di daftar Sanhei yang baru saja melarikan diri. Tapi dia terlihat sangat hormat sekarang. Mengikuti di belakang seorang pria, seperti seorang cucu. Pria ini, alisnya seperti bulan sabit, auranya ringan dan jernih, tanpa ketajaman, seperti mata air, angin sepoi-sepoi, pakaian di tubuhnya hanyalah kemeja hijau biasa, bukan senjata spiritual, juga senjata ajaib, tampaknya pelariannya sepenuhnya oleh kekuatan daging, tanpa kekuatan eksternal. Kakak Hua, kita terlambat satu langkah. Cucu Yuan Jiankong berkata dengan lembut, ternyata orang yang datang adalah Hua Tiandu, murid sejati pertama dari sekte Ascension yang menguasai puncak Tiandu. Pemilik Tianji ke Yangsuo, ada 108 murid sejati dari sekte Ascension, masing-masing menempati gunung dengan pemandangan indah dan kumpulan energi spiritual dari surga dan bumi, dan memimpin situasi secara keseluruhan. Kadang-kadang saya juga turun gunung untuk mengajar murid-murid luar dan murid dalam itu, dan memilih orang kepercayaan mereka yang dapat diandalkan dari mereka. Murid sejati sangat kuat dan kuat, tetapi mereka juga dibagi menjadi 3, 6 dan 9. Di antara 108 murid sejati, salah satu murid paling kuat adalah Hua Tiandu ini, dan bahkan di dunia Tao, ada panggilan Tiandu Zi. Para tetua dari 10 sekte Imortal Dao berada pada pijakan yang sama. Juga dikabarkan di dunia Tao bahwa ia memiliki harapan paling besar untuk menembus kekuatan supernatural tingkat ke-10 dan melangkah ke alam rahasia umur panjang. Kekuatan tidak terbatas, dan Taoisme tidak terbatas. Tian Ji Ziyang Su adalah senjata ajaib ketika dia tidak tercerahkan. Sekarang dia memiliki kekuatan gaib yang sangat tinggi dan tidak lagi membutuhkan senjata ajaib ini, jadi dia meminjamkannya kepada kakak senior Mo, dan meminta kakak senior Mo untuk membunuh iblis dan dapatkan pilihan yang wanshu dari seni bela diri, hadiahnya, dan kemudian menjadi murid sejati, adalah pribadinya. Saya merasa ada masalah mendadak dengan kabel Tian Ji Ziyang, dan saya kehilangan kontak dengan hati saya. Saya tahu ada yang tidak beres. Siapa yang mengambil harta yang murni ini? Hua Tiandu tidak memperhatikan kata-kata Yuan Jiankong, tetapi wajahnya sedingin es, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, dan lapisan es tebal mengembun di tanah. Secara khusus, kakak senior Namo, beberapa murid batiniyah, dan pangeran Gong Zibao, pangeran dinasti Dadeh, dan Liu Kang langsung dibekukan dalam bongkahan es besar, seperti potongan peti mati es, menghalangi fungsi tubuh mereka, bersama dengan roh-roh beracun di dalamnya membekuh. Keok, keok, keok. Tubuh Yuan Jiankong berkedip dengan cahaya biru, dan giginya bergetar, dia merasakan hawa dingin yang dalam dan sepertinya membekukan dirinya sendiri. Menimbang bahwa dia mengenakan jubah senjata spiritual, dan kultivasinya di bidang transformasi fisik, dia tidak dapat menahan udara dingin Hua Tiandu dengan gelombang biasa, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan magis Hua Tiandu adalah. Kekuatan Tianhan Suanming kakak senior Hua sangat mengejutkan bahkan hantu dan dewa pun terkejut. Jika itu mengenai tubuhku, aku takut aku akan dibekukan menjadi bubuk dan tubuhku akan hancur ketika aku mengenakan sepuluh potong jubah spiritual. Yuan Jiankong Neri, Tianhan Suanming Jin adalah salah satu dari delapan kekuatan supernatural dari Sekte Ascension. Ketika dia menyerang, udara dinginnya dalam, langit membeku, sungai membeku, dan sangat ganas. Sekarang Hua Tiandu menggunakan Tianhan Suanming Jin, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyelamatkan orang, untuk membekukan vitalitas orang-orang ini, dapat dilihat bahwa penggunaannya yang cerdik telah mencapai ranah kesempurnaan dan kesempurnaan. Kakak Hua, pedang terbang kita semua telah hilang, dan Pangeran Hongfen tidak ada di sana. Pasti Pangeran Hongfen yang mengambil semua alat spiritual ini. Pedang ular perak saya juga dinodai oleh enam keinginan Yin Lei. Saya harap kakak senior Hua akan membantuku. Bertanggung jawablah. Yuan Jiankong sangat enggan untuk membawa pedang ular peraknya. Saya harus membawa mereka kembali ke Sekte terlebih dahulu. Adapun hilangnya senjata spiritual dan senjata ajaib, saya akan membicarakannya nanti. Yuan Jiankong, saya telah mengatakan berkali-kali bahwa mengandalkan senjata spiritual hanya dapat meningkatkan pembunuhan, dan itu tidak akan ada gunanya untuk kultifasinya sendiri. Pedang ular, kamu dapat melangkah ke alam misterius dari kekuatan gaib. Hua Tiandu mencibir tapi Tianji Ziyangsu bukanlah masalah sepele. Seseorang dapat menghapus jejak spiritual yang saya tinggalkan di dalamnya sekaligus. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kultifasi Pangeran Merah Muda. Bahkan sepuluh Pangeran Merah tidak dapat melakukannya, itu. Saya menduga bahwa para tetua dari Sekte Iblis melakukannya, dan saya harus kembali untuk memberi tahu para tetua Sekte dan mengajar yang tertinggi. Anda kembali dengan saya dulu. Saya akan meminta para tetua untuk memberi Anda pedang terbang lagi. Saat dia berbicara, Hua Tian mengulurkan jari-jarinya, dan awan putih seluas beberapa hektare terbang turun dari langit. Dia membawa semua orang yang membeku ini dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia menginjak awan putih, Bai Yun perlahan meninggalkan. Awan putih ini bukanlah senjata ajaib, tetapi energi awan yang langsung dia gunakan kekuatan magisnya untuk diangkut dari langit, dipadatkan menjadi formasi dengan kekuatan sihirnya, dan diusir di atas awan. Awan putih yang terkondensasi sementara ini jauh lebih kuat daripada senjata sihir. Kekuatan besar dari membumbungkan awan dan mengusir kabut. Yuan Jiankong buru-buru mengikuti Bai Yun dan terbang di ketinggian rendah. Jubah tingkat spiritual tidak bisa terbang terlalu tinggi, hanya bisa meluncur di ketinggian rendah, dan kecepatannya tidak boleh terlalu cepat, jika tidak, angin kencang akan langsung menerbangkan perlindungan, membuat mana berjalan lamban, jatuh dari langit, dan mati secara langsung. Bahkan Fang Han mengendarai bangau, dia tidak bisa terbang ke awan, dia hanya bisa terbang di bawah arus udara. Meski begitu, Fang Han masih harus bersembunyi di bulu feri kren. Fang Han, bagaimana kamu bisa membuat mayat pangeran merah muda menghilang sekaligus? Senjata ajaib apa yang ada padamu? Bahkan jika itu adalah harta karun, tidak mungkin untuk membuat gua dan membuka kehampaan. Dao yang legendaris, hanya senjata ajaib tingkat Tao yang dapat menyebut dirinya kehampaan, dan labu seukuran telapak tangan dapat menampung semua benda. Tiba-tiba mendarat di gundukan pasir, Putri Hongi menatap Fang Han, seolah melihat sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ketika Fang Han mengumpulkan mayat pangeran merah muda barusan, dia mampu membuat mayat itu menghilang tanpa jejak. Ini pasti senjata Tao legendaris di tubuhnya. Sebuah alat, apa konsepnya? Gerbang Ascension, gerbang keabadian sebesar itu memiliki sejarah panjang, 10 kali, 100 kali lebih banyak daripada banyak dinasti. Sejauh ini, saya memiliki beberapa alat. Semakin sedikit orang yang tahu tentang rahasiaku, semakin baik. Mengetahui lebih banyak, itu benar-benar tidak baik untukmu, Tuan Daerah, jadi jangan bertanya lebih banyak. Aku telah memusnahkan jiwa beracun di dalam pedang biru asli, dan senior sister-mu. Semangat darah, sekarang kamu bisa mengorbankan darah untuk pemurnian. Tangan Fang Han bergerak sedikit, dan ada awan mata air kuning lainnya, dari mana dia mengeluarkan pedang biru sejati dan menyerahkannya kepada Tuan Hong Yi. Yah, aku tidak akan bertanya. Ayo bunuh Liu Kang dan singkirkan pedang terbang ini. Ini rahasia besar. Beritahu para tetua Yuhu Amen bahwa itu harus ditangani oleh aturan. Untungnya, tidak ada yang melihat kita melakukan ini, ketika kita kembali di masa depan, dapat dikatakan bahwa kita diselamatkan, atau kita dapat mengatakan bahwa kita cukup beruntung untuk melarikan diri dari hidup kita, bagaimanapun, apapun dapat dibuat-buat, dan Yuhu Amen tidak akan menanyakan tentang dua kekuatan rendah luar kita, murid secara rincin. Tuan Hong Yi membuka jarinya dengan pedangnya dan meneteskan darah segar di atasnya, dan dia segera memiliki hubungan darah dan daging dengan pedang biru sejati. Pedang biru sejati ini telah hanyut oleh air sungai mata air kuning, dan roh darah di dalamnya telah hanyut, sekarang hanya selembar kertas putih, yang setara dengan yang baru. Di masa depan, bahkan jika itu adalah pembunuhan, dan itu terkontaminasi dengan darah orang lain, itu tidak akan dikorbankan oleh orang lain. Secari kertas putih, setelah Anda menggambar sendiri, orang lain tidak dapat menggambarnya lagi. Kecuali jika itu adalah penguasa alam misterius dari kekuatan gaib, menghapus roh darah asli. Dikembalikan ke selembar kertas kosong. Setelah mengorbankan dan menyempurnakan pedang biru asli, Putri Hong Yi sangat puas, ayo pergi ke Blue Moon City, jangan biarkan pedang terbang itu terekspos, dan pakaian ajaib katun darah yang Anda kenakan terlalu mencolok dan bisa tidak terlihat oleh orang lain. Tidak buruk, Fang Han melepas pakaian ajaib katun darahnya dan meletakkannya di gambar Huang Kuan. Ayo berjalan ke Blue Moon City. Pakaian ajaib katun darah terbang terlalu rendah dan tidak bisa masuk ke awan, dan akan dilihat oleh para ahli di lapangan. Bango juga seperti ini. Sementara mereka berbicara, mereka berdua berlari, berjalan di atas pasir kuning, menuju kota bulan biru di tengah gurun. Setelah berjalan di gurun selama tiga hari berturut-turut, banyak oasis akhirnya muncul di depan saya, dan ada juga sungai panjang dengan langit biru dan air jernih. Dalam perjalanan, Fang Han dan Master Kabupaten Hong Yi saling bertukar seni bela diri dan ilmu pedang, lainnya setiap hari saya telah melatih diri saya untuk menjadi sangat ulet, dan saya samar-samar ingin melangkah ke alam psikis. Ini adalah sungai bulan biru. Turun ke sungai bulan biru, Anda akan mencapai negara bulan biru, tetapi hati-hati di sepanjang jalan, bandit pasir dan iblis dari jurang bawah tanah mengepung negara bulan biru, dan sungai-sungai di daerah ini pasti akan ada pasukan bandit pasir dan iblis yang mendirikan kemah. Penguasa Kabupaten Hong Yi mengingatkan, tepat ketika dia selesai berbicara, tiba-tiba, di sungai Blue Moon di kejauhan, gas hitam yang mengejutkan meledak ke langit, seperti asap serigala, mengalir langsung ke langit. Tujuh iblis dari serigala surgawi. Hati Fang Han bergerak, dan dia buru-buru menarik putri Hong Yi untuk merangkak di tanah. Kemudian, dia melihat lagi, di sekitar asap serigala, kilat ungu mengelilinginya, seperti petir, cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan kolom asap dipotong menjadi dua ujung. Petir ungu Yin Lei Dao. Ini Fang King Sui. Fang Han merasakan gerakan tiba-tiba di hatinya. Tiga puluh lima, di sungai Bulan Biru di kejauhan, asap tujuh setan serigala surgawi melesat lurus ke langit, tetapi itu terpotong oleh cahaya petir ungu Yin Lei Dao, dan tersebar di mana-mana, tidak dapat pecah, menjadi tentara. Fang Han sangat tahu kekuatan roh tujuh iblis serigala surgawi. Dia hanya mengandalkan kepulan asap beracun untuk menembus mantel ajaib kapas darah pangeran merah muda. Jika tidak, tidak diketahui siapa yang akan mati. Surgawi serigala kisya asap, gumpalan asap ini saja adalah senjata spiritual yang sangat kuat. Dan labu kisya yang dipenuhi asap adalah harta karun. Labu yang dipetik dari pohon anggur iblis yang ditanam oleh dewa iblis tertinggi. Di labu, tidak hanya asap tujuh roh jahat serigala surgawi yang dipasang, tetapi juga banyak hal yang kuat. Inilah yang hanya diketahui Fang Han ketika dia mendengar informasi tentang pria kecil sejati Sirius Wang Molin. Membunuh Wang Molin, pria kecil sejati dari serigala surgawi, para tetua sekte Ascension juga akan mengeluarkan pil panjang umur Yin Yang. Pada saat yang sama, Fang Han juga tahu tentang asap serigala surgawi yang dia dan Feri Kren temui, hari itu di pegunungan Tandus di luar gunung Ascension, yang dilepaskan oleh pria ini. Sekarang adalah 100% bahwa Fang Kingswe ingin membunuh Tuan Sirius kecil sejati ini dan menghancurkan hartanya. Tanpa diduga, ketika dia datang ke Sungai Bulan Biru di tengah gurun, dia bisa bertemu Fang Kingswe dan membunuhnya. Fang Han benar-benar khawatir. Ular listrik ungu, Yin Dan yang punya roh. Benar saja, suara familiar Fang Kingswe datang dari sungai di kejauhan, dan Fang Han tiba-tiba melihat bahwa pisau petir ungu Yin milik Fang Kingswe, sebuah perubahan, berubah menjadi dua ular listrik besar, kedua ular listrik itu panjangnya 10 kaki, setebal kaki manusia, dengan sisik yang jelas di tubuhnya, huruf-huruf yang meludah, Fang Han sepertinya merasakan nafas kehidupan di tubuh kedua ular listrik itu. Cih, begitu kedua ular listrik itu memadat dan terbentuk, mereka segera memuntahkan huruf-huruf, berputar-putar dan menari-nari di udara, yang pertama terhubung satu sama lain, membentuk lingkaran Yin Dan yang, dan sekali lagi memotong asap Sirius menjadi beberapa bagian. Arus listrik yang kuat itu secara langsung memurnikan banyak asap serigala. Dalam asap serigala, lolongan banyak serigala liar datang satu demi satu, yang merupakan penghapusan total jiwa serigala di dalamnya. Proses pemurnian Tianlang Qishayan agak mirip dengan Tianji Ziyangsu, Ziyangsu mengumpulkan esensi dan darah Golden Vision, sementara Tianlang yang langsung menggunakan darah Moonlight Wolf untuk meleleh menjadi asap. Namun, kabut asap beracun ini bertemu dengan kekuatan magis Fang Kingsui, tetapi itu seperti nengat bagi nyala api, terhapus. Fang Han melihat ke langit, di sungai, metode Fang Kingsui untuk memotong asap Sirius, dan sangat terkejut lagi. Dia tahu bahwa bahkan naga dalam gambar Jiao Fu Huang Kuan tidak akan mampu mengalahkan wanita tertua ini. Kecuali jika Jiao Long mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Ah, Fang Kingsui, kamu tidak berada di alam Yuan Gang, tetapi di alam Yin Dan Yang. Tingkat keempat, alam Yin Dan Yang. Mana telah mengembangkan spiritualitas? Bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Kutukan yang sangat tajam meletus dari asap Sirius, dan kemudian bola asap muncul darinya, dan terbang dengan cepat di langit, menyeret ekor panjang di belakangnya. Fang Han bisa melihatnya dengan jelas. Dalam lingkaran asap, seorang pria berpakaian hijau tua terbungkus dalam labu kecil. Asap seperti tulang keluar dari labu, membungkus dirinya ke atas dan ke bawah. Kecepatan terbangnya sangat cepat, seperti panah-panah menembus awan, bintang terbang bertransisi, dan terbang di atas kepala Fang Han dalam sekejap mata. Mau lari? Pada saat ini, pakaian putih Fang Kingsui berkibar dan muncul di langit di atas sungai. Pada saat yang sama, dua ular listrik ungu Yin Dan Yang telah tiba di kakinya. Semua Dewi Fanah. Dia menginjak dua ular listrik ungu besar, Yin Dan Yang, dan dengan cepat mengejarnya. Melihat bahwa Raja Alam Kecil Sirius Molin akan menghilang dari pandangannya, dia melihat lengannya terlipat, dan gulungan listrik ungu tebal melilitnya, tangan, membentuk formasi instan. Busur raksasa dengan tinggi seseorang ditarik, dan kemudian kilat ungu mengembun menjadi panah, yang ditempatkan di haluan. Ledakan. Dengan satu panah, panah listrik ungu merobek udara secara langsung, menggosok udara menjadi serangkaian ekor api, seolah-olah meteorit dari langit mendarat di tanah, dan hanya dengan sekejap, itu menabrak Tuan Kecil Sejati. Sirius pada pengawal Wang Molin, bola asap serigala. Ah! Kekuatan Busur Iblis Bawaan. Kamu benar-benar menggabungkan kekuatan sihir sekte Iblis Bawaan dan kekuatan supernatural dari Immortal Dao menjadi satu. Wang Molin segera menjerit nyaring, dan bola asap serigala pelindung dihancurkan dengan satu pukulan, tubuhnya jatuh, dan jatuh ke sungai bulan biru dengan bunyi gedebu. Pada saat yang sama, pakaiannya mulai terbakar, seolah-olah dibakar oleh arus yang kuat, alis dan rambutnya tegak, dan wajahnya berubah dalam sekejap. Langkah Fang Kingsui menggunakan kekuatan magis untuk mengembun menjadi busur dan anak panah, tapi itu adalah sarana dari sekte Iblis. Itu disebut kekuatan Busur Iblis Siantian, yang merupakan semacam kekuatan supernatural dari sekte Iblis bawaan dari sekte Iblis ketujuh. Dengan kilat ungu dan guntur, mereka saling melengkapi. Dewa Iblis Air Hitam Saat dia jatuh ke sungai, Wang Molin meraung putus asa. Labu Kisha di tangannya tiba-tiba meledak menjadi awan air. Uap air hitam sepenuhnya membungkus tubuhnya dan bergabung ke sungai, berita menghilang tanpa jejak. Um, Fang Kingsui bergegas mendekat dan tetap berada di sungai, berdiri di kehampaan, alisnya mengepal Dewa Iblis Blackwater Escape. Kemudian, di antara alisnya, ada mata vertikal yang terbuat dari listrik ungu yang kental. Dalam sekejap mata, mata listrik ungu melihat melalui kedalaman Blue Moon River, dan di kejauhan, tampak cahaya hijau yang dikombinasikan dengan air hitam. Oh, apakah ada yang membantu secara diam-diam? Melihat ini, Fang Kingsui tidak mengejar, tetapi mengarahkan pandangannya pada Fang Han dan Putri Hong Yi di bawah seorang murid sekte Ascension. Kemudian, dia mendara, saya telah melihat kakak senior Fang. Melihat Fang Kingsui turun, Putri Hong Yi dan Fang Han tidak bisa merangkak di tanah dan melompat, Putri Hong Yi berteriak, tetapi Fang Han terdiam, dia memikirkan apa yang harus dikatakan. Hah, Fang Han, kamu benar-benar berani datang ke gurun laut luas ini untuk berlatih. Kamu harus tahu bahwa tempat ini telah menjadi tempat konflik antara makhluk abadi dan iblis, dan itu sangat berbahaya. Aku baru saja menjadikanmu murid luar, dan kamu akan datang untuk mati. Mata Fang Kingsui menatap Fang Han, menembus jeroan dan masuk jauh ke dalam jiwa. Napasnya kuat, organ-organ dalamnya mengembun, dagingnya memiliki selaput di luar, dan bagian dalamnya berani kamu benar-benar berkultivasi keranah keberanian. Hanya dalam satu bulan, kamu telah berkultivasi dari tingkat ke-6 alam semesta, tubuh fisik ke tingkat ke-8. Alam keberanian Setelah melihat vitalitas Fang Han, Fang Kingsui sedikit terkejut. Karena hanya dalam satu bulan, sudah dua kali berturut-turut. Ini lompatan ke depan yang luar biasa. Bagaimana kamu berkultivasi? Jawab aku. Fang Kingsui melihat bahwa Fang Han terdiam, dan suaranya menjadi sedikit lebih kuat, memukul jantungnya seperti palu yang berat. Kakak, seperti ini. Ketika Fang Han mendengar suara berat Fang Kingsui, dia menjawab dengan cepat, dan dia akan mengatakan sesuatu. Tapi Fang Kingsui melambaikan tangannya, dan cahaya aneh melintas di matanya kamu baru saja memanggilku apa. Fang Kingsui mendengus dingin, suhu di sekitarnya tampak turun tajam, dan udara di sekitarnya cenderung membeku. Meskipun ini bukan pembekuan sebenarnya dari Tian Han Suan Ming Jin seperti Hua Tiandu, itu membuat orang-orang kedinginan secara mental seperti hujan salju lebat, dan dinginnya mengancam. Di bawah mata wanita tertua ini, seorang murid sejati, dan seorang wanita master di alam misterius kekuatan gaib, Fang Han dalam keadaan kesurupan, seolah-olah dia berdiri tebuka di es dan salju, hawa dingin menusuk ke dalam tulang, sum-sum, menembus ke dalam roh, menembus ke dalam otak, dan mengendalikan pemikirannya. Seni spiritual Yuan Chen Dalam keadaan ini, Fang Han buru-buru melakukan teknik kultivasi gerbang ascension untuk menekan roh dalam benaknya. Ada gerbang surgawi, gerbang kekuatan magis dengan tekstur sederhana, mengjulang di benaknya. Segera, darah dan darah seluruh tubuh bersirkulasi dengan keras, bergegas menuju gerbang surga di otak, semua ilusi mental tersapu, dan langit dan bumi masih merupakan surga dan bumi asli. Oh, kamu juga telah berlatih seni spiritual Yuan Chen, yang dapat merangsang otak dengan ki dan darah, mengusir ilusi, dan menekan roh. Ini adalah latihan yang hanya dapat dipelajari oleh murid-murid dalam, dan itu diajarkan kepadamu oleh very keren. Anda sebenarnya untuk dapat menghilangkan jejak ilusi spiritual saya, itu hanya satu langkah dari alam paranormal kecepatan kultivasi yang begitu cepat, belum lagi anak-anak dari keluarga Fang, bahkan bukan murid luar dari sekte ascension. Seseorang yang bisa dibandingkan denganmu. Fang Qingzui berkata perlahan lagi. Ketika dia berbicara barusan, dia membawa sentuhan penindasan spiritual, tetapi dia tidak berharap Fang Han pulih begitu cepat dan tidak tertindas, jadi dia segera menguji bahwa kultivasi Fang Han akan segera memasuki batas psikis-psikis tingkat ke-9. Ini membuatnya semakin terkejut, karena menurut kecepatan kultivasi semacam ini, meskipun tidak bisa dikatakan kuno, tetapi juga luar biasa. Saya masih harus melanjutkan kultivasi saya. Ketika saya datang ke gurun laut luas kali ini, saya ingin membunuh beberapa pemimpin bandit pasir. Saya akan bersaing untuk mendapatkan tempat sebagai murid batin. Fang Han menjilat bibirnya dan menjawab lagi. Dia dengan berani berteriak kakak senior barusan, hanya untuk mengalihkan topik dan berisiko mengalihkan perhatian Fang Qingzui. Jika tidak, Fang Qingzui akan menanyakan beberapa hal lain, dan akan mudah untuk mengungkapkan rahasia Jiao Fu Huang Kuantu. Yang lain tidak tahu harta apa yang dia miliki, tetapi Fang Qingzui dapat dengan mudah menebak, karena itu adalah kodok laut putih yang dia bunuh. Adapun Fang Qingzui, lebih baik menghukumnya dengan gelar kakak perempuan daripada membunuhnya karena Jiao Fu Huang Kuantu. Pergi ke Blue Moon City, ada banyak murid di luar Sekte Ascension. Fang Qingzui tidak menjawab kata-kata Fang Han, tetapi berkata kepada penguasa Kabupaten Hong Yi. Iya kakak, Tuan Kabupaten Hong Yi melirik Fang Han, tetapi tidak berani melanggar perintah Fang Qingzui, tubuhnya berkedip, dan dia melakukan teknik vertikal tanah, seolah-olah seekor kuda pemerah pipi berlari jauh. Setelah dia pergi, Fang Qingzui menatap Fang Han untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berbicara untuk sementara waktu, listrik ungu melintas di matanya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Fang Han juga menatapnya dengan mata berbulu, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada dirinya sendiri. Naga di Jiao Fu Huang Kuan di pakaian dalam tubuh tidak mengeluarkan suara, sepertinya benar-benar tersembunyi dan menghilang. Naga banjir ini bertiup dengan liar, dan tanah dipenuhi dengan teratai emas, mengatakan bahwa makhluk abadi di langit akan mengalahkannya, tetapi sekarang dia bertemu dengan master dari alam rahasia kekuatan gaib dan takut untuk bersembunyi. Itu terlalu dekaden. Fang Han bergumam dalam hati. Kakak senior, sungguh kakak perempuan yang baik Fang Kinsui memperhatikan Fang Han sebentar, berjalan mondar-mandir di pasir, dan tiba-tiba berbicara, tetapi Fang Han terkejut dan berkeringat. Sepertinya basis kultivasi Anda telah meroket, dan kepercayaan diri Anda juga meroket. Seorang pelayan kecil benar-benar dapat menyingkirkan belenggu di dalam hatinya dalam waktu singkat. Ini sangat jarang, dan masa depan tidak terbatas. Fang saya keluarga memiliki orang yang berbakat. Yang paling ditakuti adalah kekuatannya kuat, tetapi masih ada belenggu perbudakan di hati. Orang seperti itu tidak akan mencapai apapun. Anda, kakak perempuan, mematahkan belenggu dan memiliki keberanian seperti itu, masa depan prestasi pasti tidak akan rendah, aku ingat kamu. Fang Han membuka matanya dan menatap Fang Kinsui, dia juga tidak menyangka bahwa wanita muda biadab itu tidak hanya tidak menghukumnya, tetapi malah menunjukkan penghargaan, yang tidak dia harapkan. Tapi dia memiliki rasa percaya diri di hatinya. Fang Kinsui berkata, aku ingat kamu. Tapi itu sangat jarang, dan itu juga menunjukkan bahwa Fang Han memiliki kualifikasi untuk diingatnya. Kakak senior berkata, iya, Fang Han tahu apa sikap Fang Kinsui saat ini, dan pikirannya segera menjadi fleksibel, ngomong-ngomong, kakak perempuan, sepertinya yang akan kamu bunuh barusan adalah Sirius Little Realm. Raja Molin, aku dulu bersama Ferry Kren. Aku pernah bertemu di luar gunung Ascension. Saat berbicara, dia menceritakan pertemuannya dengan Kishetian Langyan, tetapi dia hanya menyembunyikan fakta bahwa Jiao Fu Huang Kuan menerima asap beracun, dan menggantinya dengan karena ketika kita sampai di dalam gunung Yuhua, asap beracun itu diracuni. Asapnya surut secara otomatis dan lolos dari malapetaka. Kebohongan. Ketika dia mengatakan ini, dia juga mengalihkan topik, jangan sampai Fang Kinsui bertanya kepadanya tentang basis kultivasi yang meroket. Beraninya Wang Molin muncul di luar gunung Yuhua. Benar saja, Fang Kinsui terpesona oleh masalah ini, dan berpikir keras, aku baru saja membunuh Wang Molin, tetapi dia melarikan diri ke sungai bawah tanah, dan ada orang-orang, siapa yang menjawab. Diragukan. Setelah memikirkannya, sepertinya dia punya ide, Fang Kinsui berkata lagi kultifasimu telah berkembang sangat cepat, dan kamu akan menjadi murid dalam Sekte Ascension. Di keluarga Fang Kami, kamu seharusnya tidak menjadi Buddha, tapi Anda sekarang ranah keberanian tidak jarang. Saya memiliki sedikit rasa ingin tahu tentang Anda untuk melihat apa alasan Anda membuat kemajuan pesat seperti itu. Kebetulan saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, sehingga Anda dapat mengikuti saya. Saya akan membiarkan Anda merawat Anda ketika Anda sampai di sana. Kultifasi, selama Anda berkultifasi ke alam transformasi ilahi selama waktu cut off ini, saya akan kembali dan membiarkan ayah saya mengenali Anda sebagai putra angkat, dan mulai sekarang pada, kamu juga akan menjadi putra sejati dari keluarga Fang Kami. Mendengar ini, Fang Han membeku di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Fang Kinsui masih memiliki beberapa keraguan tentang dia dan membiarkan dia berlatih di bawah hidungnya. Dalam hal ini, dengan kekuatan supranatural dan penglihatan Fang Kinsui, kemungkinan eksposurnya akan sangat meningkat, tapi dia tidak bisa menolak sekarang. Jika dia menolak, dia mungkin akan ditembak mati di tempat. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan kakak senior. Di mana saya pergi berlatih. Fang Han berkata dengan tenang, menunjukkan sikap tenang. Aku akan pergi ke jurang bawah tanah dan membunuh seseorang. Awalnya aku pergi sendiri, tetapi karena kamu dari keluarga Fang Kami dan kamu berkultifasi dengan sangat cepat, aku akan membawamu ke sana dan membiarkanmu melawan iblis bawah tanah dan bantu aku juga. Bersihkan karakter-karakter kecil itu. Saat Fang Kinsui berbicara, dua ular listrik yin dan yang ungu muncul di sampingnya, dia duduk bersila di atas kepala seekor ular listrik ungu, kamu duduk di atas kepala ular lain. Fang Han mendengar kata-kata itu dan duduk dengan cepat, dan tiba-tiba merasa stabil. Ada isapan samar di kepala ular listrik ungu, yang menyedot tubuhnya dan tidak bisa jatuh. Ada juga energi ungu di sekitar, yang menolak angin dan udara sangat nyaman. Kakak, kekuatan sihir macam apa ini? Fang Han sengaja menyelidiki. Ini adalah ular zidian yin yang. Ini adalah roh yang mandiri. Itu ditempa oleh mana saya. Kekuatannya tidak ada habisnya. Nada suara Fang Kinsui masih dingin dan tenang, kamu tidak perlu banyak bertanya sekarang. Kemampuan mistik, kemampuan misterius. Fang Han bergumam. Jika kamu bisa berkultivasi ke alam rahasia kekuatan supernatural, aku akan menikahi King Wei untukmu. Fang Kinsui menutup matanya dan berkata dengan santai, tetapi ada rasa yang tak terduga dalam nada suaranya. Setelah dia selesai berbicara, dia menepuk listrik ungu, ular di kepala. Ayo pergi. Dua nyanyian panjang, seperti naga dan naga. Dua ular listrik ungu yin dan yang terbang dan langsung pergi ke awan. Tiba-tiba angin bersiul dan awan putih berguling. Saya tidak bisa melihatnya, sepertinya ada di langit. Ular zidian yin yang seperti dua naga ungu, berjalan menembus awan, melihat kepala tetapi tidak melihat ekornya. Wanita ini sangat kuat. Dia memiliki kekuatan magis sekte iblis bawaan, dan kekuatan magis abadi dari sekte ascension. Kedua ular yin dan yang ini adalah sarana untuk menggabungkan cara abadi sekte ascension dan cara magis dari sekte iblis bawaan, dan yang abadi dan iblis adalah satu. Anda harus berhati-hati saat berlatih di depannya. Jika ada sedikit kesalahan, dia akan melihatnya. Tiba-tiba, di lubuk hati Fang Han, sebuah suara keluar, itu adalah roh artefak naga banjir yang terbangun lagi. Bagaimana berhati-hati? Fang Han benar-benar tidak yakin bahwa dia tidak akan terlihat oleh Fang King Sui. Aku akan mengajarimu ketika saatnya tiba. Tidak pantas untuk berbicara lebih banyak sekarang. Kamu sedang duduk di atas ular listrik ungu yin dan yang ini, dan mudah dideteksi. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Fang Han bertanya. Dia bahkan tidak tahu nama Jiaolong, dan akan sulit untuk memanggilnya di masa depan. Namaku Yan, hanya satu kata. Yan Fang Han mengunyah kata ini di dalam hatinya, tetapi Yan benar-benar terdiam, dan Jiaofu Huang Kuan juga tampaknya terintegrasi ke dalam dagingnya sendiri. Oke, di pintu masuk jurang, ayo turun. Suara Fang King Sui datang lagi, Fang Han buru-buru melihat ke atas, dan menemukan bahwa wanita tertua tidak tahu kapan dia berdiri di atas kepala ular, melihat ke bawah, dua ular ungu besar bergegas turun seperti panah dan bergegas keluar dari awan. Fang Han melihat bahwa di pasir kuning yang tak terbatas, retakan besar tiba-tiba muncul, yang tampaknya memelah seluruh bumi darinya. Retakan itu gelap dan menghilang, dan kadang-kadang ada bayangan kelelawar di kegelapan. Terbang, tampaknya ada di sana, adalah sarang kelelawar jauh di dalam celah. Desir-desir, ular listrik ungu bergegas ke celah ini bersama Fang Han dan Fang King Sui, dan tentu saja. Kelelawar yang tak terhitung jumlahnya terbang dari celah-celah di tanah, seperti belalang di seluruh langit. Kelelawar ini, Fang Han bisa melihat dengan jelas sekarang bahwa kelelawar ini seukuran kipas, dengan gigi tajam seperti pisau dan mata berdarah, dan mereka sebenarnya adalah jenis kelelawar vampir yang langkah. Namun, begitu kelelawar vampir ini mencapai tiga zang di sekitar ular petir ungu, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah tersengat listrik, tubuh mereka hangus, mereka menjerit dan jatuh. Ular besar itu bergegas turun, dan kelelawar yang tersengat listrik jatuh seperti tetesan hujan, saya tidak tahu berapa banyak yang mati. Suara mendesing, tiba-tiba, ular besar itu jatuh ke tanah, dan Fang Han melihat dirinya jatuh ke perut gunung. Sepintas, lereng gunung ini tidak terbatas, seperti dataran, yang sebenarnya adalah dunia bawah tanah. Ini adalah dunia jurang bawah tanah, di mana ada iblis, yaksa, dan binatang buas yang tak ada habisnya. Ayo berjalan sampai ke altar para dewa iblis. Jika kamu terbang, listrik ungu akan berkedip, dan itu akan mudah ditakuti, ular-ular itu, kata Fang Kingsui. Altar Dewa Monster, Fang Han bertanya-tanya, Wang Molin terluka olehku, dan dia harus kembali ke altar dewa iblis untuk menyembuhkan lukanya. Aku secara alami ingin memotong rumput dan menghilangkan akarnya. Pada saat yang sama, altar dewa iblis juga merupakan lokasi militer penting untuk pasukan iblis bawah tanah. Ada komandan Shuro di dalamnya. Setelah kehancuran, pasukan iblis jangan melawan dirimu sendiri. Saat Fang Kingsui berbicara, ular ganda listrik ungu berubah menjadi kilau cahaya ungu, memasuki tubuhnya, dan berjalan ke depan. Dan Fang Han tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang dan menginjakkan kaki di tanah yang gelap dan dalam di bawah tanah ini. Dunia jurang bawah tanah tidak sepenuhnya gelap. Fang Han menginjakkan kaki di tanah di jurang dan menemukan bahwa itu tidak berbeda dari tanah, ada tanah hitam subur di mana-mana, serta banyak sungai dan tanaman tinggi. Tanaman tinggi ini kebanyakan jamur. Beberapa jamur seperti payung raksasa, dengan titik-titik di atasnya, memancarkan cahaya lembut, membawa jejak cahaya ke dunia jurang bawah tanah. Jamur ini disebut jamur bercahaya. Mereka tumbuh di mana-mana di tanah. Kamu telah berkultivasi keranah keberanian. Dengan cahaya ini, kamu seharusnya bisa memiliki penglihatan malam. Dunia bawah tanah ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Dalam kegelapan, sembunyikan dengan bahaya tak berujung, banyak monster akan membunuhmu kapan saja. Namun, ini adalah cara terbaik untuk melatih keinginan spiritual orang, mengembangkan potensi mereka, dan berada dalam bahaya sepanjang waktu. Sejauh yang saya tahu, setengah dari ascension kami murid sejati sekte semuanya berkultivasi di bawah tanah sebelum mereka mencapai alam rahasia kekuatan gaib. Fang King Sui berjalan di tanah tanpa debu di kakinya. Ada deposit mineral yang kaya di tanah, besi dingin 10.000 tahun, kristal hitam, perak ungu, emas murni, yaogang putih, spar bumi, batu biru, giyok pasang surut laut. Tanah, ini semua ini adalah bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pedang terbang dan instrumen magis, dan bahkan dapat membantu dalam kultivasi dan meningkatkan semangat orang. Ada semua jenis monster di bawah tanah, dan darah beberapa monster adalah bahan terbaik untuk memurnikan pil obat, dan bahkan Anda ular bertanduk satu yang telah Anda ambil, Anda telah membaca tentang dunia, dan ada beberapa kondisi bawah tanah di dalamnya, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, Anda pergi ke depan saya sekarang dan memberi jalan untukku. Oke, kakak, tubuh Fang Han berkedip, dan bayangan muncul, tiba di depan Fang King Sui, berjalan tanpa suara. Fang King Sui melihat gerakan Fang Han, gesit, halus dan tenang seperti gunung, dia tidak bisa menahan untuk mengangguk sedikit, tetapi matanya tertuju padanya, seolah melihat sesuatu. Faktanya, Fang King Sui meminta Fang Han untuk pergi ke bawah tanah karena dia ingin melihat sendiri mengapa pelayan ini berkembang begitu cepat. Sekarang biarkan Fang Han membuka jalan untuknya, dan Anda pasti bisa melihat petunjuk sebenarnya. Kamu tidak boleh menggunakan seni bela diri Kung Sing Men, jika tidak, kamu pasti akan tahu bahwa aku mendapatkan apa yang dimiliki Bai Hai Chan padaku. Mengapa kamu tidak datang ke sini dan mengatakan yang sebenarnya? Sambil berjalan, Fang Han mencoba menemukan cara untuk menyembunyikan metodenya, agar tidak mengekspos keahliannya dalam hidup dan mati. Bagaimanapun, seni bela diri yang paling dia kenal adalah Dua Trick Fought on Seven Stars dan Kui Sing Fighting Kung Sing Men. Berjalan dan berjalan, saya secara bertahap memasuki kedalaman kegelapan. Ada semakin banyak komunitas jamur di tanah. Kadang-kadang, ada serangga beracun seperti kelabang dan kalajengking. Ow-ow. Hanya selama perjalanan ini, bahaya besar menyerang pikiran Fang Han. Di hutan jamur di depan, bayangan darah tiba-tiba melintas, dan keganasannya mencekik. Dalam bayangan darah, gigi putih, gigi tenggorokanmu sendiri. Desir. Fang Han tidak terburu-buru untuk memikirkannya, pedang itu tergantung terbalik, seperti pancing, dan cahaya pedang langsung menuju bayangan darah. Wow. Bayangan darah menjerit, dihancurkan ke tanah oleh pedang, dan berguling dua kali, ternyata serigala yang seluruh tubuhnya merah dan berdarah, seperti nyala api, terutama giginya sangat terbuka, asalkan jari, setajam ini seperti batu yang bisa digigit. Ternyata itu adalah serigala darah jurang maut. Melihat situasi seperti itu, Fang Han mengenali monster ganas macam apa itu. Serigala darah jurang semacam ini memiliki tubuh yang sangat kuat, giginya dapat menghancurkan batu granit, dan memakan orang dengan mengunyah tulangnya menjadi bubuk dan menelannya. Dan kecepatannya seperti kilat, sangat licik, pandai menahan serangan diam-diam, jika mencapai tanah, itu bisa membunuh sebuah desa. Seorang master di alam divine power akan digigit sampai mati jika dia tidak siap. Di beberapa dinasti, semua orang di desa dimusnahkan oleh serigala darah. Di bawah tanah, ada begitu banyak serigala darah, bahkan iblis bawah tanah berani menelan mereka. Namun, bulu serigala darah bernilai ribuan emas di luar, dan banyak pejabat bangga mengenakan mantel bulu serigala darah. Selain itu, di atas kepala serigala darah, ada tulang parietal yang disebut kristal darah, yang berwarna cerah dan mengandung esensi yang sangat kaya. Setelah orang biasa memakainya, dapat mengobati penyakit kelemahan fisik, menebus kekurangannya, darah, dan memperbaiki banyak ramuan obat, bahan terbaik untuk alat sulap dan alat spiritual. Fang Han bahkan tidak memikirkannya, ketika dia mengambil pedang ajaib di tangannya, dia mengambilnya di atas tengkorak serigala darah, mengambil tengkorak kristal darah besar di ibu jarinya, dan menjatuhkannya ke tangannya, merasakan perasaan hangat, seperti batu giok yang hangat. Keabadian memancing hiu, seni bela diri Wangui Xiandao. Fang Qingzui tertegun sejenak, dan melihat bahwa Fang Han membunuh serigala darah, dengan rapi dan mudah, ternyata itu adalah seni bela diri Pulau Abadi Wangui. Setelah saya memasuki sekte luar, saya bertarung dengan banyak sekte luar setiap hari untuk mengasah seni bela diri saya. Trik ini dimainkan melawan pangeran harta karun dari dinasti Dadeh. Saya harap saudara perempuan saya akan memberi saya beberapa saran. Fang Han berkata dengan cepat, Yah, trik ini sedikit mirip, tetapi masih ada ketidaksempurnaan. Dewa menangkap hiu, trik ini memiliki misteri yang lebih dalam, tidak sesederhana kelihatannya. Fang Qingzui menunjuk, Fang Han mendengarkan, dan merasa bahwa pengetahuan seni bela diri Fang Qingzui sangat mendalam, dibandingkan dengan Bai Hai Chan, dan dia tidak tahu ke mana perginya. Setiap kali saya mendengarkan sebuah kalimat, ada perasaan pembukaan yang tiba-tiba. Tidak heran tiga tahun latihan keras tidak sebagus guru terkenal. Tabungan berjalan maju, mendesis-mendesis-mendesis-mendesis. Tiba-tiba, beberapa ular berbisa berwarna-warni muncul dari rumput dan menggigit Fang Han. Ular berbisa ini tidak takut dengan bau jubah Fang Han, yang menunjukkan betapa beracunnya itu. Kebencian yang lama, Fang Han mengayunkan pedang lain dengan sikap misterius, memotong kepala beberapa ular berbisa dan menatap tanah satu per satu. Changshan Fingering, murid luar mana yang kamu pelajari? Fang King Sui bertanya, Itu masih pangeran harta. Aku kalah dalam pertarungan dengannya pada hari pertama. Kemudian, aku berlatih keras dengan Putri Hong Yi, dan kemudian aku bertarung dengannya, dan dia menunjukkan trik ini. Fang Han menjelaskan, Aku tidak tahu, apa yang saya lakukan. Dengan satu gerakan, berapa persen Anda menjadi model? Seni bela diri dari Sekte Iblis Kebencian Abadi hanya dapat ditampilkan tanpa kebencian yang mengerikan. Semakin dalam kebencian, semakin dalam seni bela diri. Jangan berlatih lagi, sangat mudah untuk membangkitkan emosi negatif dan menjadi iblis. Fang King Sui menjelaskan seni bela diri dari Sekte Setan Duka Abadi lagi. Di dunia bawah tanah yang luas dan luas, mereka berdua berhenti dan berjalan, berhenti dan berjalan, atau berhenti untuk makan sesuatu. Fang Han memimpin jalan di depannya, dan dia berjalan sepanjang siang dan malam. Dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang dia temui di jalan. Ada serigala darah, beruang darah, ular berkepala tiga, dan bahkan ular kecil, tim iblis mencari makan dan berburu, yang semuanya ditangkap oleh Fang Han. Satu persatu dipenggal di pedang ajaib. Sepanjang jalan, roh Fang Han runtuh dengan kuat, selalu memperhatikan gerakan di sekitarnya, dan secara bertahap menembus ke dunia bawah tanah yang lebih dalam. Basis dan semangat kultifasinya, di bawah bimbingan Fang King Sui, telah menjadi semakin terampil melalui pelatihan praktis. Di antara mereka, dia juga kadang-kadang menggunakan seni bela diri Kung Sing Men. Ketika Fang King Sui bertanya, dia mengatakan bahwa dia mempelajarinya dari bertarung dengan para murid di luar gerbang Ascension, karena dia telah melakukan hiu memancing abadi dan penjarian duka abadi sebelumnya. Untuk perlindungan, Fang King Sui tidak curiga. Mengaum. Tiba-tiba, Fang Han mendengar raungan yang ganas, dan dalam kegelapan di depan, barisan panjang obor muncul, seperti nyala api yang panjang, berjalan ke arahnya berhadap-hadapan. Di bawah cahaya api di kejauhan, Fang Han bisa melihatnya dengan sangat jelas. Itu adalah iblis bawah tanah yang tinggi, tetapi iblis-iblis ini memegang obor di satu tangan dan garpu baja di tangan lainnya, dan punggung mereka sedikit menonjol, seperti dua tangan roti daging besar. Ini adalah sekelompok yaksa. Tampaknya tidak jauh dari altar dewa iblis, pergi dan bunuh yaksa ini, kata Fang King Sui. Setan bawah tanah. Pertama setan, lalu yaksa, dan tingkat yang lebih tinggi berikutnya adalah yaksa terbang, tingkat yang lebih tinggi, komandan besar disebut Shuroh. Kekuatan fisik iblis setara dengan penguasa alam kekuatan ilahi, sedangkan yaksa setara dengan penguasa alam keberanian. The Flying yaksa setara dengan master dari sepuluh kali lipat alam transformasi ilahi dari tubuh fisik. Adapun Shuroh, itu setara dengan penguasa alam misterius kekuatan gaib. Sekarang Fang King Sui benar-benar meminta Fang Han untuk membunuh sekelompok yaksa yang setara dengan ranah keberanian. Sekelompok yaksa dengan obor juga tempatnya melihat Fang Han dan Fang King Sui. Mereka semua bersiul tajam, melemparkan obor di tangan mereka, memegang garpu baja, dan melompat beberapa kali, seperti belalang besar, bergegas masuk. Ini seperti makanan paling enak yang pernah saya lihat. Yaksa ini memiliki daya lompat yang luar biasa, satu lompatan bisa setinggi tiga atau empat orang, dan mereka bisa melompati rumah biasa dengan jarak 30 atau 40 langkah. Meskipun tidak dapat meluncur di langit seperti Flying Yaksa, ia juga menunjukkan kemampuan seperti iblis. Master biasa dari ranah keberanian belum melompat begitu tinggi atau sejauh ini. 10, 11, 12 ada 12, 12 yaksa. Para master dari alam heroik berkepala 12, untungnya seni bela diri mereka tidak sebaik master heroik. Ada banyak kekurangan yang harus dicari. Fang Han berdiri tegak, pedang ajaibnya berdiri, dan langkah kakinya bergegas ke depan, tetapi bukannya mundur, dia maju dan membunuh yaksa. Salah satu karakteristik iblis bawah tanah adalah bahwa mereka semua kuat, tetapi seni bela diri mereka relatif kasar, dan mereka tidak memiliki kehalusan seperti manusia. Ini menciptakan peluang bagi para ahli untuk menemukan kekurangan dan membunuh iblis. Hahaha, aku benar-benar bertemu dengan dua manusia. Ada juga seorang wanita, yang pasti ingin datang ke bawah tanah untuk berburu monster dan menghasilkan banyak uang. Ayo makan para pria, dan bawa kembali wanita itu dan berikan kepada komandan. Yaksa, yang melompat dengan cepat, juga membuat kata-kata yang tidak jelas. Setan bawah tanah sangat cerdas, terutama iblis seperti yaksa, yang kecerdasannya hanya sedikit lebih buruk daripada manusia, dan yaksa terbang benar-benar tidak berbeda dengan manusia. Sekarang yaksa ini, yang dapat membuat suara, masih dapat menyalakan obor, dan menggunakan senjata garpu baja, sepenuhnya menunjukkan bahwa mereka telah melepaskan diri dari kata binatang dan sepenuhnya memiliki semua karakteristik kata manusia. Bahasa dan kata-kata mereka diturunkan oleh manusia di zaman kuno. Eksistensi seperti ini adalah yang paling sulit dihadapi, ketakutannya bukanlah untuk memiliki kekuatan, tetapi memiliki kebijaksanaan. Seekor yaksa melompat lebih dulu, seperti harimau ganas, dengan garpu baja di tangannya, menikam Fang Han dengan ganas, cahaya dingin menyala, dan kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa menusuk seekor lembu dan mengikatnya untuk barbeku. Kapan Fang Han menendang pertarungan Kuising, menendang garpu baja dengan keras, dan segera menendang garpu baja bengkok? Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat pedang bergerak seperti angin dan hujan musim gugur, memancarkan serangkaian bayangan, dan tenggelam di mata yaksa ini. Pedang yang mempesona, ujung pedang ada di otak, yaksa ini mengeluarkan raungan, menusuk hati, melompat ke belakang, dan jatuh ke sungai bawah tanah dengan bunyi gedebu, mengeluarkan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian tubuhnya hanyut oleh air yang bergejolak. Dengan satu gerakan untuk membunuh musuh, Fang Han tidak pernah berhenti, tubuhnya berkedip lagi, menghindar beberapa langkah, dan melangkah keluar. Us. Us. Berapa garpu baja dimasukkan ke tempat dia baru saja berhenti, jika menghindarnya setengah ketukan, itu akan ditusuk menjadi barbecue. Garpu baja itu cukup kuat untuk menembus jubahnya. Bunuh dia. Nah, kemana wanita itu pergi? Aku masih di belakangnya sekarang, kenapa hilang? Abaikan wanita itu, bunuh pria itu dulu. Para yaksa meraung keras, garpu baja menghantam udara untuk membunuh, dan kekuatannya berat, dan mereka ingin membunuh Fang Han, tetapi Fang King Sui, yang berjalan di belakang Fang Han, menghilang, dan tidak ada yang tahu di mana dia telah pergi. Fang Han tidak bisa merawatnya saat ini, karena masih ada sebelas yaksa yang mengelilinginya. Sebelas yaksa jauh lebih ganas daripada sebelas serigala darah, dan kulit yaksa ini memiliki lapisan kulit yang tebal, sisik, pedang ajaib ditebas, menemui banyak rintangan, mudah tersangkut, untuk membunuh mereka, Anda harus menusuk mata. Jika Fang Han dapat menggunakan pedang terbang saat ini, dan kemudian mengangkut pakaian ajaib kapas darah, tidak akan ada masalah untuk menyelesaikan yaksa ini, tetapi Fang King Sui menjelaskan bahwa dia mengawasinya berlatih, bagaimana dia bisa mengungkapkannya. Kekurangannya. Saya khawatir dia tidak mati di tangan yaksa, tetapi di tangan Fang King Sui. Roh terbang sembilan putaran, Fang Han mengelak lagi, membiarkan beberapa garpu baja yang terbunuh jatuh ke udara, dan kemudian dia melakukan trik di Flying Spirit and Soft Body, dan tiba-tiba menusuk mata yaksa lagi dengan pedang. Orang-orang, kematian pengadilan. Lidah merah yaksa ini menjilat, melemparkan garpu baja, dan telapak tangannya benar-benar meraih cahaya pedang Fang Han, dan dia menggunakan sisik di tubuhnya untuk menangkap pedang ajaib. Jika pedang ajaib itu ditangkap, Fang Han akan segera berada dalam bahaya besar. Tanpa senjata di tangannya, mustahil untuk membunuh yaksa yang kebal ini. Kap melalui gelombang, pikiran Fang Han bergerak, dan dengan tergesa-gesa, tulang-tulang tubuhnya lunak, tenggelam, dan segera setelah dia memakainya, dia mengebor sisi yaksa ini, dan memanfaatkan situasi dengan pedang, memukul, dan menyayat telinga yaksa. Kapan percikan api berceceran di mana-mana, setengah dari telinga yaksa ini terputus, sepotong besar sisik di kepalanya jatuh, darah menetes, dan teriakannya melengking. Seperti burung hantu malam menangis dan berkabung, dukun-dukun. Pedangku yang memotong emas dan batu giok hanya bisa menyapu sisiknya. Jika itu adalah besi biasa, apakah itu tahan? Fang Han jatuh ke tanah, berguling lagi, dan berguling. Untuk sementara, Fang Han dikelilingi oleh sebelah siyaksa, dan garpu baja di tangannya terus menusuk dan membunuh, tetapi Fang Han, mengandalkan gerakannya, melompat-lompat, mengayunkan pedang dan bertarung lagi. Kepulan, kepulan, kepulan. Garpu baja langsung dipotong olehnya. Setelah lebih dari sepuluh putaran, garpu baja di tangan sebelah siyaksa semuanya kosong. Sisik pada tubuh yaksa sangat keras, tetapi garpu baja adalah besi fana, bagaimana bisa dibandingkan dengan pedang pembunuh iblis dari Sekte Ascension. Baik, setelah memotong semua senjata di tangan yaksa, Fang Han segera merasa bahwa tekanannya sangat berkurang. Ketika dia mengangkat semua kekuatannya, dia menikam dengan beberapa pedang. Untuk sementara, bintang-bintang bersinar, dan setiap yaksa terasa tajam. Ujung pedang menekan langsung ke matanya. Para yaksa kembali merauh. Fang Han mendapatkan kembali kekuatannya dan memusatkan perhatiannya. Dalam keadaan kesurupan, dia merasa bahwa daging dan darah di seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi api. Api yang intens membakar dan mengalir ke otaknya. Cerah lagi, semangatnya menyala, belum pernah terjadi sebelumnya secara menyeluruh. Pada saat ini, Fang Han tampaknya melihat bahwa bagian atas kepalanya transparan, seperti kristal. Yaksa ini memiliki kekuatan ledakan 1350 jins, dan berlari dengan kecepatan 43 langkah dalam sekejap mata. Beratnya 350 jins. Tiba-tiba, pikiran Fang Han menjadi jernih. Berat yaksa, kecepatan berlari dan melompat, dan kekuatan tembakan, semua tempatnya sudah diketahui olehnya. Ketika dia melihat seorang yaksa, dalam benaknya, dia dapat secara akurat memperkirakan vitalitas yaksa. Bahkan ketika yaksa bergerak, sebelum lepas landas, Fang Han dapat merasakan ke arah mana ia akan melompat. Seluruh roh tiba-tiba naik ke level tertentu. Melangkah ke tingkat kesembilan dari daging, alam paranormal. Melangkah ke alam psikis kesembilan dari tubuh fisik, Fang Han merasa bahwa dia benar-benar telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya keterampilannya, tetapi juga semangatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sangat teliti. Seluruh tubuh terlahir kembali, seperti naga dan ular yang berganti kulit, tampilan baru. Dunia ada di pikiranku. Pikiran diperbesar tanpa batas. Fang Han merasa bahwa dia memiliki keinginan spiritual yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun, dan ada benih yang tak terkalahkan di benaknya. Pintu kekuatan magis dalam pikiran tampaknya diam-diam membuka celah. Ranah psikis awalnya adalah kekuatan fisik mencapai batas, sehingga memicu ledakan roh. Sekarang Fang Han telah mencapai alam psikis dalam satu gerakan, kelincahannya meningkat tajam, dan dia telah mengambil ribuan langkah di seluruh tubuhnya. Setiap gangguan, bahkan kelabang dan laba-laba merangkak sekecil apapun, tercermin dalam pikirannya. Tidak ada gerakan, yang bisa disembunyikan dari mata dan telinga Fang Han. Ini adalah ranah psikis, cukup sensitif untuk berkomunikasi dengan para dewa. Wawasan Qihau. Keadaan ini merupakan daerah aliran sungai lain dalam budidaya fisik. Budidaya tubuh fisik adalah aliran ke tingkat kelima kekuatan ilahi, dan ke tingkat ke sembilan kekuatan batin. Itu adalah aliran yang paling penting, karena ini adalah tahap penting untuk mengubah tubuh menjadi roh, adalah harapan untuk melangkah ke alam magis. Fang Han tampaknya merasa bahwa selama dia menjalankan pikirannya, tulang dan organ dalam dari seluruh tubuhnya terlihat jelas dan transparan. Ranah paranormal, Anda bisa melihat ke dalam. Tulangnya berbeda, seperti kristal. Ini adalah karakteristik dari alam psikis yang tercatat di semua dunia. Burung bangau dan ular. Fang Han tiba-tiba menusuk dengan pedang dan menusuk ke ruang kosong, tetapi seorang yaksa baru saja melompat ke arah pedangnya, matanya menyentuh ujung pedang, dia menusuk kepalanya dan jatuh ke tanah mati. Dalam sekejap mata, Fang Han menikam berturut-turut, secepat belalang, menunjuk ke timur ke barat, dan memandu ke utara. Yaksa itu semua tampak seperti lalat tanpa kepala, yang mengenai pedang Fang Han. Untuk sementara waktu, pedang Fang Han seperti burung bangau yang menari di langit, naga itu melambaikan ekornya, dan dia lahir, dan bayangannya ada di mana-mana. Kepala yaksa tertusuk matanya dan langsung jatuh hingga tewas. Orang-orang, yaksa terakhir meraung dan jatuh, pedang ajaib Fang Han runtuh, dan itu pecah menjadi dua bagian. Ternyata menusuk ke mata yaksa ini, dan ditusuk oleh tengkorak di dalamnya, ketika ditarik keluar, itu sangat cepat sehingga mematahkan pedang ajaib. Kekuatan asli Fang Han jauh lebih tinggi daripada orang biasa di ranah keberanian. Jiu Kiao Jin dan terlahir kembali dan meletakkan fondasi yang kuat untuknya. Kamu benar-benar mampu membunuh 12 yaksa, dan dalam pertempuran sengit, kamu melangkah ke dunia paranormal. Pada saat ini, Fang King Sui tiba-tiba mendarat perlahan, ternyata dia terbang sekarang, menyatu dengan kegelapan, dan diam-diam mengamati semua yang ada di bawah. Dia juga sedikit terkejut ketika Fang Han membunuh 12 yaksa dan melangkah ke alam psikis, tetapi sejak hari dia memasuki tanah, Fang Han telah membunuh monster sepanjang jalan dan memintanya untuk seni bela diri. Dia sudah merasakan bahwa Fang Han ini bakat seseorang adalah kandidat yang sangat baik, dan dia memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami kultivasi, melampaui semua anak dari keluarga Fang. Adalah bakat, ada harapan untuk melangkah ke alam magis. Jika dia melangkah ke alam misterius dari kekuatan gaib dan menjadi murid sejati, dan dapat digunakan oleh saya, maka saya juga akan memiliki seorang penolong di antara banyak murid sejati. Ini adalah pikiran pertama di benaknya. Tapi tidak heran dia memiliki ide seperti itu di dalam hatinya, jika tidak, Fang Han, pil emas Jiu Kiao, akan memakannya dengan sia-sia. Jika ramuan yang disempurnakan oleh gerbang setan besar tidak berpengaruh sama sekali, Kaisar Agung Huang Kuan bisa dibunuh. Kakak senior, meskipun saya telah memasuki dunia paranormal, pedang ajaib ini rusak dan saya tidak memiliki senjata. Jika saya bertemu Yaksa di jalan, konsekuensinya akan mengkhawatirkan. Fang Han sedikit takut bahwa wanita tertua akan melihat, jadi dia dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Bukan apa-apa. Fang Kingsui meraihnya dengan tangannya, dan dua pedang sihir yang patah melayang di udara, dan ledakan listrik ungu menghantam pedang yang patah, dan pedang yang patah itu segera meleleh menjadi bola logam, sekali lagi membentuk pedang sihir yang utuh. Lurus dan tajam, ada juga tekstur petir yang mengalir di dalam bilahnya. Pedang patah milikmu ini telah dilebur kembali olehku, dan diresapi dengan kekuatan magis dari pedang petir yin ungu ku. Selama itu mengenai musuh, pedang itu akan segera meledak menjadi energi pedang listrik ungu, membakar keuangan, besi, bahkan jika mengenai yaksa terbang, itu dapat merusaknya. Sayangnya itu bukan senjata spiritual Fang Han bergumam dalam hatinya setelah mengambil pedang ajaib yang telah disempurnakan kembali oleh Fang Kingsui untuk dirinya sendiri. Alasan mengapa Fei Jian disebut alat spiritual adalah karena mengandung lingkaran sihir. Kekuatan di dalamnya murni independen, dan tidak perlu mengkonsumsi kekuatan fisik sendiri. Pada saat yang paling kritis, sangat penting untuk menyelamatkan fisik kekuatan. Pedang yang disempurnakan Fang Kingsui jauh lebih tajam dan lebih keras daripada pedang aslinya, tetapi bagaimanapun juga, pedang itu tidak akan terbang untuk membunuh musuh dengan sendirinya, pedang itu harus diayunkan dan dibunuh. Fang Kingsui secara alami tidak tahu apa yang Fang Han gumamkan di dalam hatinya, jadi dia melangkah maju dan terus berjalan ke depan, matanya melihat ke depan kamu masih membuka jalan ke depan, tetapi semakin dekat kamu ke altar iblis. Tuhan, semakin banyak yaksa akan menjadi. Ingat, alam psikis, tidak ada apa-apanya, bahkan jika tubuh fisik adalah kesepuluh, transformasi ilahi bukanlah apa-apa. Hanya dengan melangkah ke alam misterius kekuatan gaib dan menghancurkan dunia orang biasa dapat kamu mencapai langit dalam satu langkah. Aku masih mengatakan ini, jika kamu melangkah ke alam misterius kekuatan gaib, aku akan melepaskanmu. King Wei akan menikahimu. Kakakku bukan apa-apa, tidak masalah jika aku menikah atau tidak, adikku hampir sama gumam Fang Han dalam hatinya, dan tentu saja dia bergumam dalam hatinya, permukaan. Yah, keberanianku benar-benar semakin besar. Aku punya pemikiran seperti itu. Kemudian, Fang Han kagum dengan pemikiran yang muncul di benaknya. Anda tahu, empat bulan lalu, dia masih seorang pelayan yang rendah hati. Huh, keberanian macam apa ini? Cepat atau lambat kamu akan menjadi generasi kaisar iblis. Apakah ini janjinya? Tapi wanita ini luar biasa, dan prestasinya di masa depan tidak akan berhenti di situ. Ada harapan untuk melangkah ke alam rahasia umur panjang dan menjadi abadi tertinggi. Jika Anda bisa membiarkan dia menikahi Anda dan menjadi selir Anda juga merupakan pilihan yang baik. Tiba-tiba, di lubuk hatiku, suara jiaolong yang datang. Diam, sekarang aku hanya fokus melatih dan meningkatkan kekuatanku. Masuklah ke alam rahasia kekuatan supernatural sesegera mungkin. Jangan pikirkan sisanya. Adapun apakah menjadi kaisar iblis atau tidak, itu adalah hal yang sangat sulit, masalah yang jauh. Langit terbuka, dan kebenaran akan keluar. Sekarang berlatih dengan Fang Kim Sui, meskipun berbahaya, itu bukan kesempatan. Fang Han tenang di hatinya, berbicara dengan Yan. Oke, dengan mentalitas ini, saya merasa lebih nyaman. Bagian depan sangat berbahaya. Saya merasakan nafas para dewa iblis, dan ada banyak Tuan. Anda harus sangat berhati-hati kali ini. Yan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berbicara. Napas dewa iblis. Saat Fang Han berjalan, dia berbicara dengan Yan. Tiba-tiba, lampu terang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depannya, dan sebuah altar besar berdiri di tanah puluhan mil jauhnya. Lampu merah darah menerangi segalanya. Di depan Anda adalah dataran bawah tanah. Di dataran, ribuan yaksa rapi seperti tentara. Ada juga yaksa terbang yang terbang di langit.